Linlong dan Heiudan, yang dikirim terbang, segera berdiri. Yang mengejutkan semua orang, luka Linlong tidak bertambah parah, dan Heiudan hanya terluka ringan. Jelas sekali, tongkat hitam telah membantu mereka memblokir serangan kuat Zhang Chaoran. Apa itu? Zhang Chaoran tampak terkejut sambil menatap tongkat hitam di tangan Heiudan. Itulah tongkat hitam mendalam. Pada saat ini, salah satu dari bisman level 4 berseru. Seruannya jelas dipenuhi kegembiraan. Batang hitam mendalam. Zhang Chaoran akhirnya menggumamkan tiga kata ini. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah karena dia memikirkan sesuatu. Pada saat inilah Zhang Chaoran, yang berdiri diam, mulai gemetar lagi. Kali ini, tampaknya lebih intens dari sebelumnya. Teknik rahasianya akan kehilangan efeknya. Semuanya, cepat hentikan dia. Yang or berteriak kegirangan. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menerkam Zhang Chaoran. Dia bukan satu-satunya. Bisman level 4 lainnya juga menerkam. Bahkan tanpa yang or mengatakan apapun, mereka tahu ada yang tidak beres dengan Zhang Chaoran. Zhang Chaoran mengerutkan kening. Dia awalnya ingin membunuh Linlong, tetapi jelas dia tidak memiliki kesempatan sekarang. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan dibunuh oleh bisman level 4 itu saat teknik rahasianya menghilang. Dia harus melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Ketika lukanya pulih dan dia bisa mengaktifkan pedang Guwen, dia akan kembali untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini. Zhang Chaoran mengambil keputusan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berlari ke kanan. Arah itu adalah pintu masuk lembah. Hentikan dia. Melihat Zhang Chaoran hendak melarikan diri, Yang Or dan yang lainnya buru-buru meneriaki murid dari empat kekuatan besar di depan Zhang Chaoran. Beberapa dari mereka menahan peluru dan menyerang Zhang Chaoran dengan pedang mereka. Zhang Chaoran dengan santai mengayunkan pedangnya. Bagaimana orang-orang ini bisa melawan Zhang Chaoran? Kemanapun aura pedang Zhang Chaoran lewat, orang-orang itu dikirim terbang. Begitu saja, Zhang Chaoran dengan cepat bergegas ke pintu masuk lembah. Meskipun Yang Or dan yang lainnya mengejarnya ke sini, mereka tidak dapat menghentikan Zhang Chaoran. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Zhang Chaoran pergi. Ini wajar karena teknik rahasia Zhang Chaoran belum sepenuhnya hilang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Yang Or dan yang lainnya? Yang He dan yang lainnya hanya bisa kembali ke lembah tanpa daya. Setelah kembali ke alun-alun, mereka berjalan lurus menuju Lin Long dan Hei Yudan. Melihat orang-orang mengelilinginya, Hei Yudan buru-buru mengambil tongkat hitam untuk menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, jangan datang. Sebelumnya, ketika dia melihat orang-orang ini mengincar Lin Long, dia tentu saja khawatir mereka akan tiba-tiba menyerang Lin Long. Melihatnya seperti ini, Yang Si dan yang lainnya hanya bisa berdiri di dekatnya. Nyonya, jangan khawatir. Kami tidak akan menyentuh saudara Lin Li sekarang, kata Yang Si segera. Aku tidak percaya padamu, Hei Yudan menggelengkan kepalanya. Kami akan berdiri di sini. Kami tidak akan pergi, janji Yang Or. Feng Dong berkata, Nona, jangan khawatir. Saat ini, kami hanya ingin berurusan dengan Zhang Chaoran. Jadi, meskipun kami pernah bermusuhan dengan adik Lin di masa lalu, kami tidak akan mengambil tindakan melawannya saat ini. Karena kita masih perlu meminjam kekuatannya untuk menghadapi Zhang Chaoran. Em, dan kamu juga. Itu benar. Yang lain juga mengangguk. Liki Anjing memandang Hei Yudan, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, Apakah Anda Nona Hei Yudan? Mendengar pertanyaan ini, banyak orang yang mengenal Hei Yudan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Lin Long, yang berada di samping Hei Yudan, melakukan hal yang sama. Lin Long dapat merasakan bahwa orang di sampingnya memang Hei Yudan, tetapi bekas luka di wajahnya dan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba membuatnya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hei Yudan mengangguk, dan berkata, Benar, saya Hei Yudan. Lalu ada apa dengan wajahmu? Juga, kenapa kekuatanmu jauh lebih kuat dari sebelumnya? Li Kian Jing sangat bingung. Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah Hei Yudan, dia secara alami menjadi semakin bingung. Hei Yudan segera berkata, Ceritanya panjang. Saat itu, saya ditangkap oleh Zhang Chaoran. Zhang Chaoran ingin menggunakan saya untuk menghadapi kakak muda Linli. Untuk mencegah kakak muda Linli mengambil tindakan, saya masih melompat ke dalam lubang yang dalam. Aku tidak menyangka Zhang Chaoran begitu hina. Mendengar perkataan Hei Yudan, banyak orang yang hadir mengumpat, namun mereka tidak mengetahui bahwa banyak dari mereka yang tidak ada bedanya dengan Zhang Chaoran. Yang Ormau tidak mau berkata, Nona Hei, tampaknya Anda tidak mati setelah melompat ke dalam lubang yang dalam dan mendapatkan kesempatan. Anda tidak hanya meningkatkan kekuatan Anda, tetapi Anda juga mendapatkan tongkat mendalam hitam ini. Saat dia berbicara, dia menatap tongkat di tangan Hei Yudan. Bukan hanya dia, tapi monster level 4 lainnya juga serupa. Setelah masuk, selain mengukur Linlong dan Hei Yudan dari waktu ke waktu, mereka juga mengukur batang mendalam hitam di tangan Hei Yudan. Penatua atau, kamu benar. Hei Yudan mengangguk, lalu melanjutkan, saat itu, aku pingsan setelah jatuh ke dalam lubang yang dalam. Ketika aku bangun, aku mendapati diriku terbaring di lautan bunga. Lautan bunga ini memiliki daya apung yang aneh, dan kupikir ini adalah alasan kenapa aku tidak mati setelah jatuh dari tempat setinggi itu. Tetapi setelah itu, saya merasakan sensasi terbakar di wajah saya. Kebetulan ada sebuah batu yang permukaannya sehalus pisau, dan bentuknya seperti cermin. Saya segera berjalan mendekat, lalu saya menemukan cairan berwarna hijau. Di wajahku, cairan ini mengeluarkan bau amis. Setelah menemukan cairan ini, saya merasakan sensasi terbakar di wajah saya. Yang jelas saya terluka oleh cairan ini. Saya segera mengeluarkan obat luka di tubuh saya, tetapi tidak ada gunanya. Untuk sesaat, seluruh wajahku terbakar seperti terbakar. Saat ini, saya tiba-tiba teringat ketika saya sedang berbaring di lautan bunga, cairan tersebut memiliki efek mendinginkan yang sepertinya mampu menyembuhkan luka. Saya bertanya-tanya apakah cairan ini berguna, jadi saya tidak peduli. Terlalu banyak dan segera menempatkan wajahku di lautan bunga. Yang membuatku menghela nafas lega adalah setelah aku melakukan ini, rasa perih di wajahku langsung hilang. Selang beberapa waktu, lukanya benar-benar sembuh. Namun, meski sudah sembuh, meninggalkan bekas luka yang begitu besar. Wajahku, aku tidak tahu apakah itu akan sembuh di masa depan. Pada titik ini, Hei Yudan hanya bisa menghela nafas. Dia adalah seorang gadis dan sangat peduli dengan penampilannya. Oleh karena itu, penampilan jelek seperti itu tentu saja membuatnya tidak bahagia. Sebenarnya ada tempat yang aneh di dunia ini. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kalau begitu, Nona Hei, apakah Anda juga mendapatkan tongkat hitam mendalam dari sana? Wan Bai bertanya. Itu benar, aku mendapatkannya dari sana. Bahkan peningkatan kekuatanku yang tiba-tiba adalah karena tempat itu. Saat itu, setelah wajahku sembuh, aku dengan serius melihat sekeliling dan menemukan bahwa aku seperti berada di sebuah pulau. Lautan bunga sebenarnya tidak terlalu besar dan hanya setara dengan danau bagian dalam di pulau itu. Setelah keluar dari lautan bunga, saya mulai berjalan mengelilingi pulau. Tidak ada seorang pun di pulau itu, juga tidak ada makhluk lain. Namun, pada akhirnya, saya benar-benar menemukan sebuah rumah batu di pulau itu. Saya berteriak di luar rumah batu, tetapi tidak ada yang menjawab saya. Baru setelah itu saya masuk. Di dalam rumah batu, ada meja batu dan tempat tidur batu. Di atas tempat tidur batu, ada kerangka. Kerangka itu memegang tongkat hitam mendalam. Tongkat hitam mendalam ini jelas bukan barang biasa. Kupikir akan sia-sia jika meninggalkannya di sana karena tidak ada orang di sekitar. Selain itu, aku tidak menemukan sesuatu yang salah dengan kerangka itu, jadi aku segera berjalan ke depan. Dan mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat hitam mendalam. Siapa sangka pada saat ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh kerangka itu. Setelah itu, kerangka itu bergerak. Tangannya sepertinya memiliki energi yang tak ada habisnya. Saat dia mengulurkan tangan untuk meraihku, aku bahkan tidak bisa bergerak. Itu benar. Setelah itu, ia mengambil ramuan dari tempat yang tidak diketahui dan membuatku mengkonsumsinya. Setelah mengkonsumsi ramuan tersebut, aku langsung merasakan energi yang kuat beredar di tubuhku. Kuat? Dan saya takut sesuatu akan terjadi. Oleh karena itu, saya mengabaikan kerangka itu dan langsung bermeditasi di tempat. Setelah saya menyerap energi, saya menemukan bahwa kekuatan saya benar-benar telah menembus ke binatang kelas tiga akhir. Saat dia mengatakan itu, Heyudan masih memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Obat mujarab macam apa itu? Obat itu sebenarnya bisa meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak itu. Mendengar perkataan Heyudan, banyak orang di sekitar langsung berseru kaget. Nona Hey, selain itu, apakah Anda menemukan hal lain? Yang dia bertanya. Tidak ada yang lain. Setelah aku sepenuhnya menyerap energi ramuan itu, aku menemukan bahwa kerangka yang menangkapku telah hancur berkeping-keping. Aku mencari di seluruh rumah batu tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tidak punya pilihan, saya hanya bisa meninggalkan rumah batu itu. Namun, saya juga tidak menemukan apapun di pulau itu. Pulau itu dikelilingi air yang gelap gulita. Karena ada kabut tebal di mana-mana, saya tidak melakukannya. Aku tahu seberapa dalamnya, jadi aku tidak berani memasukinya dengan gegabuh. Tepat ketika saya berpikir saya tidak punya tempat lain untuk pergi, saya menemukan ada tali di pulau itu yang terhubung ke dinding batu di sampingnya. Mengikuti tali ini, saya mendekati dinding batu dan menemukan sebuah gua di sana. Berjalan ke atas gua, akhirnya aku meninggalkan lubang yang dalam. Kata Heyudan, itu saja, apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh? Yang dia bertanya. Gua itu sepertinya mengarah ke tempat lain. Namun, samar-samar saya merasa di dalamnya sangat berbahaya, jadi saya tidak berani masuk, kata Heyudan. Apakah begitu? Mata Yang Si sedikit berbinar. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata, Elder Si, Nona He telah mengatakan begitu banyak. Bisakah Anda memberi tahu kami tentang asal-usul tongkat mendalam hitam, serta sekte pembantaian darah dan teknik pembantaian darah? 1822. Tentu. Yang Si mengangguk, lalu berkata, tongkat hitam mendalam ini adalah senjata dari tetua agung Hei Suan sebelum sekte Guen terpecah. Ia memiliki karakteristik yang sama dengan pedang garis keturunan, ditempa menggunakan darah binatang buas. Tongkat hitam mendalam ini sebenarnya sama dengan pedang garis darah. Mendengar kata-kata Yang Si, orang-orang dari empat kekuatan besar semuanya terkejut. Yang Si melanjutkan, selain karakteristik ini, batang mendalam hitam juga memiliki fungsi yang mirip dengan Guen Jian, yaitu dapat meminjam energi susunan rahasia di dunia rahasia. Karena itulah Nona Hei mampu memblokir serangan Sang Chaoran. Jika tidak, adik Lin, kamu pasti sudah mati di bawah pedang Sang Chaoran. Jadi begitu, banyak orang mengangguk. Sejujurnya, sebelum Yang Si mengatakan apapun, mereka tidak tahu bagaimana Hei Yudan bisa memblokir serangan Sang Chaoran dengan black mendalam rot. Lin Long juga mengangguk. Tentu saja, saat Hei Yudan menggunakan tongkat mendalam hitam tadi, dia sudah melihat beberapa petunjuk. Karena itu masalahnya, tidak bisakah kita menggunakan tongkat mendalam hitam untuk menghadapi Sang Chaoran. Seseorang tiba-tiba bertanya. Yang Si menggelengkan kepalanya, tidak, batang mendalam hitam ini tidak dapat meminjam banyak energi dari susunan rahasia di dunia rahasia. Jauh lebih rendah daripada Guen Jian. Jika Sang Chaoran tidak terluka sekarang, Nyonya Hei tidak akan terluka. Aku juga tidak mampu memblokir serangannya dengan black mendalam rot. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti kita tidak bisa menghadapi Sang Chaoran? Seseorang segera menjadi khawatir. Meskipun yang dia belum mengungkapkan asal usul Sekte Pembantaian Darah, mereka sudah tahu bahwa monster peringkat empat ini sangat mengkhawatirkan Sang Chaoran. Dengan kata lain, Sang Chaoran kini menjadi musuh nomor satu mereka. Ini memang sangat sulit. Begitu Guen Jian berada di tangan Sang Chaoran, kita tidak akan bisa bersaing dengannya untuk hal-hal lain di dunia rahasia. Dia bahkan mungkin menggunakan Guen Jian untuk membunuh salah satu dari kita. Feng Dong berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Lalu, apa sebenarnya asal muasal Sekte Pembantaian Darah? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Sekte Pembantaian Darah adalah musuh Bebuyutan dari Sekte Guen. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Sekte Guen dan Sekte Pembantaian Darah menjadi musuh Bebuyutan. Pemimpin Sekte dari Sekte Pembantaian Darah mencoba membunuh Sekte Guen dengan kekuatannya sendiri, tapi dia tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte dari Sekte Guen akan bergabung dengan dua kekuatan besar lainnya untuk membuat jebakan yang tidak bisa dihindari di Sekte Guen. Setelah pertempuran sengit, Sekte Pembantaian Darah hampir sepenuhnya dimusnahkan. Hanya Master Sekte dari Sekte Pembantaian Darah dan dua tetua Sekte Pembantaian Darah yang berhasil melarikan diri dari Sekte Guen dengan kekuatan tirani mereka. Bagaimana bisa Sekte Guen dan dua vaksi lainnya membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Namun, mereka masih tidak dapat menangkap mereka bertiga. Setelah mereka bertiga pergi, mereka mulai melakukan balas dendam secara diam-diam. Tidak peduli betapa lemahnya para murid Sekte Guen, mereka adalah sasaran balas dendam mereka. Karena kekuatan mereka bertiga, meskipun kekuatan Sekte Guen pada saat itu jauh melampaui mereka, mereka tidak mampu mencegah hal seperti itu terjadi. Tanpa disadari, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu. Selama sepuluh tahun ini, entah berapa banyak murid Sekte Guen yang tewas di tangan tiga orang dari Sekte Pembantaian Darah. Dapat dikatakan bahwa Sekte Guen membayar mahal. Untungnya, Sekte Guen bergabung dengan dua kekuatan besar lainnya untuk membuat jebakan. Kali ini, mereka bertiga kembali jatuh ke dalam perangkap. Setelah pertempuran sengit, Master Sekte Pembantaian Darah dan salah satu tetua Sekte Pembantaian Darah terbunuh di tempat. Meskipun Penatua Sekte Pembantaian Darah lainnya cukup beruntung untuk melarikan diri, dia terluka parah. Pada saat itu, seluruh Sekte Guen merasa mustahil baginya untuk hidup lebih dari 4 hingga 6 jam. Meski begitu, seluruh Sekte Guen mengerahkan seluruh Sekte untuk mencarinya. Setelah pencarian tersebut, mereka akhirnya menemukan mayat Sekte Pembantaian Darah. Penatua. Pada saat itu, seluruh Sekte Guen menghela nafas lega karena dengan kematian ketiga orang tersebut, Sekte Pembantaian Darah pada dasarnya dimusnahkan. Sejak saat itu hingga sekarang, lebih dari 200 tahun telah berlalu. Terlepas dari apakah itu Sekte Guen atau 4 kekuatan besar setelah perpecahan, tidak ada seorang pun yang melihat siapapun yang terkait dengan Sekte Pembantaian Darah. Siapa sangka kita akan bertemu seseorang yang mengetahui Seni Pembantaian Darah hari ini? Berbicara sampai saat ini, alis yang or berkerut erat. Bukan hanya dia, monster level 4 lainnya juga sama. Menurut penampilan Zhang Chaoran barusan, Seni Pembantaian Darah sama dengan Guen Jian dan Batang mendalam hitam. Ia dapat meminjam energi dari susunan rahasia alam rahasia. Seseorang bertanya. Itu benar. Yang or mengangguk, lalu melanjutkan, Seni Pembantaian Darah adalah teknik rahasia unik dari Sekte Pembantaian Darah. Biasanya, ini digunakan untuk menstimulasi kekuatan seseorang, sehingga kekuatan seseorang meningkat secara eksplosif dalam waktu singkat. Demikian pula, ini juga dapat digunakan di dunia rahasia ini. Menggunakan Seni Pembantaian Darah di dunia rahasia ini bahkan dapat dibandingkan dengan Guen Jian. Namun, Seni Pembantaian Darah memiliki kelemahan, yaitu memiliki batas waktu. Terlebih lagi, setelah menggunakannya, seseorang akan mendapat reaksi balik. Bahkan jika seseorang sembuh, itu masih akan mempengaruhi budidayanya. Orang-orang dari Sekte Pembantaian Darah pasti tidak akan menggunakan Seni Pembantaian Darah kecuali mereka berada dalam situasi kritis. Apakah begitu? Mendengar kata-kata yang or, semua orang menganggukkan kepala. Saat ini, Guen Jian ada di tangan Sang Chaoran. Begitu dia pulih dari cederanya, kita tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Lalu, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghadapi Sang Chaoran? Seseorang bertanya. Ada jalan. Saat ini, Wan Bai tiba-tiba berkata, ke arah mana? Banyak orang tidak bisa tidak bertanya. Sebenarnya selain Guen Jian, ada pedang lain di alam rahasia ini. Pedang itu disebut Jin Wen Jian. Pedang itu fungsinya sama dengan Guen Jian. Jika kita bisa mendapatkannya, tidak masalah menghadapi Sang Chaoran. Wan Bai melanjutkan. Penatua Wan Bai benar, yang atau menganggukkan kepalanya. Binatang tingkat 4 lainnya juga mengangguk setuju. Karena itu masalahnya, ayo pergi dan temukan Jin Wen Jian. Semua orang senang. Namun, Yang Or menggelengkan kepalanya, kami hanya mendengar nama Jin Wen Jian dan belum pernah melihatnya. Terlebih lagi, tidak ada petunjuk di dunia rahasia. Kami bahkan tidak tahu di mana dia berada. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun pernah melihat Jin Wen Jian di alam rahasia. Itulah mengapa saya katakan bahwa sangat sulit menemukan Jin Wen Jian. Sama sulitnya dengan naik ke surga. Wan Bai melanjutkan. Kata-katanya segera membuat semua orang di tempat kejadian terdiam. Seolah-olah mereka tiba-tiba disiram seember air dingin. Saat ini, Hei Yu dan tiba-tiba berkata, mungkinkah gua tempat saya keluar mengarah ke tempat lain? Itu mungkin saja terjadi. Lagi pula, belum ada seorang pun yang pernah ke tempat yang disebutkan Nona Hei selama bertahun-tahun. Yang atau menganggukkan kepalanya. Saya juga berpikir itu mungkin. Binatang tingkat empat lainnya juga menganggukkan kepala. Karena itu masalahnya, ayo pergi ke tempat itu selagi Sang Chaoran belum pulih dari lukanya. Jika kita bisa menemukan Jin Wen Jian, kita tidak perlu takut pada Sang Chaoran lagi. Kata Li Qian Jing. Baiklah, ayo pergi sekarang. Kata binatang tingkat empat lainnya. Segera, semua orang meninggalkan lembah dan menuju lubang dalam yang disebutkan Hei Yu dan. 1823 Tidak lama kemudian, semua orang sampai di lubang dalam tempat Hei Yu dan terjatuh. Melihat jurang maut yang diselimuti kabut, semua orang hanya bisa mengerutkan kening. Jika mereka tidak dipaksa terpojok seperti Hei Yu dan, mereka pasti tidak akan memilih untuk melompat ke dalam lubang. Seseorang segera bertanya, Nona Hei, bukankah Anda mengatakan bahwa ada jalan lain yang menuju ke bawah? Lalu, semua orang menoleh ke arah Hei Yu dan. Ada, aku membawa kalian semua ke sini hanya agar kalian dapat melihat situasi di atas sana. Ikuti aku, Hei Yu dan berbalik dan berjalan ke kanan sambil berbicara. Pada dasarnya, semua orang yang pernah berada di lembah telah mengikutinya. Alasannya tentu saja karena mereka takut bertemu Sang Chaoran sendirian. Setelah berjalan beberapa saat, Hei Yu dan membawa semua orang ke tempat yang kabutnya semakin tebal. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka melihat ini karena mereka tidak akan dapat melihat menembus kabut bahkan jika mereka masuk. Kabut di sini sangat tebal. Semuanya hati-hati, kata Hei Yu dan. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju kabut. Saat dia mengambil langkah, Linlong menariknya kembali dan berkata, Nona Hei, kabutnya sangat tebal. Apakah Anda yakin dapat menemukan pintu masuk ke lorong itu? Saudara Mudalin, jangan khawatir. Sejak saya keluar dari pulau itu, saya merasakan perasaan yang tidak biasa terhadap terowongan itu. Oleh karena itu, meskipun diselimuti kabut, saya masih bisa merasakannya. Jawab Hei Yu dan. Melihat Hei Yu dan mengatakan yang sebenarnya, Linlong langsung mengangguk. Baik-baik saja maka. Hei Yu dan masuk. Setelah berjalan beberapa saat, dia berkata, ada di sini. Semua orang dengan cepat berkumpul. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya melihat sebuah pintu masuk di antara beberapa batu di depan mereka. Hei Yu dan melangkah masuk, dan semua orang mengikuti di belakangnya dalam satu barisan. Yang mengejutkan semua orang adalah tidak ada sedikitpun kabut di dalamnya. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa itu adalah sebuah lorong yang mengarah ke bawah. Lorongnya tidak kecil dan bisa menampung lima hingga enam orang sekaligus. Nona Hei, apakah akan ada bahaya di lorong ini? Seseorang buru-buru bertanya. Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena banyak orang merasakan tekanan. Meskipun lorong ini terasa berbahaya, tidak ada bahaya apapun di dalamnya. Semuanya, jangan khawatir, kata Hei Yu dan. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Melihat dia berani berjalan maju sendirian, mereka yang khawatir tentu saja menghela nafas lega. Hei Yu dan memimpin rombongan ke persimpangan jalan setelah melalui banyak tikungan dan belokan. Jika terus turun, Anda akan mencapai tali yang menghubungkan pulau. Jika ke kiri, Anda akan mencapai tempat lain yang saya sebutkan, kata Hei Yu dan. Tetua, haruskah kita turun dulu, atau haruskah kita ke kiri dan pergi ke tempat yang tidak diketahui? Seseorang bertanya. Tentu saja ke kiri. Lagi pula, Nona Hei sudah menjelajahi seluruh pulau satu kali. Tempat yang paling mungkin untuk menemukan jinkian ada di sebelah kiri, kata Yang Or tanpa ragu-ragu. Baiklah, kami akan mendengarkan Tetua Huo, binatang buas kelas empat lainnya menimpali. Segera, semua orang menuju ke kiri. Kali ini, bukan Hei Yu dan yang berjalan di depan. Sebaliknya, itu adalah dua binatang tingkat empat. Salah satunya adalah Feng Feng, dan yang lainnya adalah Yang Huo. Ukuran lorongnya sama seperti sebelumnya. Namun, perasaan menindasnya jelas lebih berat, yang lebih lemah secara tidak sadar menutupi dada mereka dan terengah-engah. Setelah berjalan setengah jam, semua orang menyadari bahwa jalan di depan mereka tiba-tiba melebar. Awalnya hanya bisa menampung lima atau enam orang secara berdampingan. Sekarang, jelas bisa menampung lebih dari sepuluh orang sekaligus. Setelah berjalan seratus kaki lagi, sebuah gua batu tiba-tiba muncul di depan mereka. Gua batu ini sepuluh kali lebih besar dari ukuran lorong sebelumnya. Bagian dalamnya kosong. Setelah melihat sekeliling, semua orang mengerutkan kening karena gua batu itu sepertinya tidak mengarah ke tempat lain. Bukankah kita datang ke sini tanpa alasan? Seseorang mengerutkan kening. Pada saat ini, banyak orang memandang Heyudan dengan kebencian yang terlihat jelas di mata mereka. Waktu mereka sangat berharga. Setelah membuang banyak waktu, mereka hanya bisa berakhir di tempat seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kesal? Heyudan juga mengerutkan kening. Dia secara naluriah merasa bahwa itu seharusnya tempat yang berbeda. Siapa sangka mereka akan berakhir di tempat seluas itu? Sepertinya kita hanya bisa kembali dengan tangan kosong, desah yang huo. Binatang tingkat empat lainnya juga menggelengkan kepala. Tunggu, saat ini, Feng Dong tiba-tiba berteriak. Penatua Feng Dong, apakah kamu menemukan sesuatu? Yang huo dan yang lainnya mau tidak mau bertanya. Feng Dong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan di depan tembok di gua batu dan menatap ke dinding batu yang sangat halus. Tidak ada apapun di dinding batu ini. Mungkinkah Penatua Feng Dong mengamuk? Melihat ekspresi Feng Dong, beberapa orang bahkan memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Setelah beberapa saat, Feng Dong tiba-tiba berkata, Penatua mana yang bisa menabrak tembok ini dengan telapak tanganmu? Pukul saja area lima inci di atas kepalaku. Aku akan melakukannya. Mendengar ini, Lida langsung berdiri. Setelah berjalan ke sisi Feng Dong, sosoknya tiba-tiba bertambah tinggi. Ketika dia tiba di lokasi yang disebutkan oleh Feng Dong, dia melakukan beberapa serangan telapak tangan. Bang, 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 bang. Beberapa serangan telapak tangan kecil mendarat di dinding. Yang tidak disangka-sangka adalah setelah pukulan telapak tangan tersebut, permukaan dinding justru meledak dengan zat berbentuk bubuk. Bubuk itu langsung melesat ke segala arah. Semua orang buru-buru melambaikan telapak tangan mereka untuk menghilangkan bedak itu. Ketika mereka melihat situasi di depan mereka dengan jelas, mereka terkejut saat mengetahui bahwa dinding di depan mereka sebenarnya dipenuhi dengan rune. Terlebih lagi, rune ini ditulis dalam lingkaran. Pasti ada misteri di sini. Yang Huo dan yang lainnya langsung berteriak kegirangan. Saat ini, Feng Dong tiba-tiba berkata, Menurutku, ini adalah sebuah pintu. Selama kita membuka pintu ini, pasti ada tempat lain di sisi lain. Untungnya, penatua Feng Dong, Anda tahu rune. Kalau tidak, kami tidak akan bisa mengetahui trik ini sama sekali. Wan Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, binatang buas kelas empat lainnya juga ikut menimpali. Aku hanya tahu sedikit, kata Feng Dong sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap rune itu dengan saksama, tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Melihat dia sedang berpikir, semua orang tentu saja tidak mengganggunya. Yang Huo dan yang lainnya bahkan memberi isyarat agar orang-orang di belakang mereka tidak bersuara. Segera, suasana menjadi sunyi. Suasananya begitu sunyi hingga terdengar suara jarum yang jatuh ke tanah. Melihat rune ini, Linlong mengerutkan alisnya dengan erat. Meskipun pemahamannya tentang rune tidak sebanding dengan Feng Dong, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah dia sama sekali tidak mengetahui rune semacam ini di dunia ini. Oleh karena itu, hampir mustahil baginya untuk melihat misteri rune. Setelah beberapa lama, Feng Dong membuka mulutnya dan berkata, rune ini sesuai dengan teknik lima elemen. Seharusnya itu adalah kunci lima elemen. Jika digunakan dengan benar, seharusnya tidak ada masalah saat membukanya. Itu bagus. Mendengar kata-kata Feng Dong, semua orang menghela nafas lega. Apa yang harus kita lakukan? Yang Huo bertanya. Ini, biarkan aku mencobanya dulu. Setelah merenung sejenak, Feng Dong tiba-tiba menepukan telapak tangannya ke salah satu rune ini. Setelah jeda singkat, dia berturut-turut menamparkan telapak tangannya dua kali. Kedua tamparan ini terjadi di tempat lain. Setelah dua tamparan ini, tanda di depan mereka memancarkan cahaya putih redup. Pada saat berikutnya, yang mengejutkan semua orang, rune ini benar-benar mulai bergerak. Apalagi jelas-jelas dibagi menjadi lima bagian. Kelima bagian itu semuanya memiliki warna berbeda. Itu adalah emas, kayu, air, api, dan tanah secara berurutan. Pada saat ini, bahkan mereka yang tidak memahami kunci lima elemen mengetahui bahwa lima warna ini berhubungan dengan lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Sepertinya penatua Feng Dong benar, ini memang kunci lima elemen. Yang Huo dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Feng Dong tiba-tiba berkata, selanjutnya, kita perlu mencari lima orang untuk menyerang lima bagian ini secara bersamaan. Hanya dengan melakukan ini kita dapat membuka kunci lima elemen. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, empat dari lima orang ini dapat ditemukan, tetapi hanya ada satu orang yang tidak dapat diubah. Oh, aku penasaran siapa orang itu. Mendengar ini, semua orang menjadi bingung. Orang ini adalah adik Lin. Saat dia mengatakan ini, Feng Dong mengalihkan pandangannya ke Lin Long. Segera, pandangan semua orang beralih ke Lin Long. Oh, penatua Feng Dong, mengapa demikian? Lin Long juga bingung. Tentu saja, dia akrab dengan teknik lima elemen. Namun, sejujurnya, ini pertama kalinya dia melihat kunci lima elemen ini. Karena pedang garis darah adalah senjata paling bermanfaat untuk menembus logam dari lima elemen. Di antara kami, hanya kamu yang memilikinya. Terlebih lagi, kekuatanmu telah mencapai level monster level empat, jadi hanya kamu yang bisa melakukannya. Feng Dong berkata sambil tersenyum. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, tentu saja, jika kamu bersedia membiarkan orang lain menggunakan pedang garis darah, itu juga tidak masalah. Baiklah, kalau begitu hitunglah aku, Lin Long segera berkata. Itu bagus. Feng Dong mengangguk, lalu dia memandangi monster kelas empat lainnya dan berkata, sedangkan yang lain, mereka akan dipilih di antara kita monster kelas empat. Tapi karena lukaku belum pulih, aku hanya bisa memilih dari antara kalian semua. Penatua Feng Dong, apakah akan ada bahaya dalam membuka kunci lima elemen? Liki Anjing mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya apapun, Feng Dong segera menjamin. Namun, menurutku lebih baik menarik undian, kata Liki Anjing lagi. Saya juga berpikir lebih baik begini, yang si dan yang lainnya mengema. Orang-orang ini semuanya adalah rubah tua yang cerdik. Meskipun Feng Dong mengatakan tidak ada bahaya, bagaimana mereka berani mempercayainya? Oleh karena itu, mereka tentu saja menyetujui metode ini. Bagaimana dengan ini? Saya punya enam batu di sini, dan dua di antaranya memiliki warna berbeda dari yang lain. Siapapun yang memilih batu dengan warna berbeda tidak akan berpartisipasi. Bagaimana menurut Anda? Kata Feng Dong. Baiklah, yang lain mengangguk. Feng Dong segera mengeluarkan enam batu dari cincin spasialnya. Semua batunya berukuran sama, dan dua di antaranya memang berbeda satu sama lain. Ini adalah batu-batu yang aku kumpulkan secara kebetulan. Batu-batu itu tidak berguna untuk budidaya, tapi aku tidak mengira batu-batu itu akan berguna seperti ini, Feng Dong menjelaskan sambil tersenyum. Dia kemudian melihat ke arah monster level 4 di depannya dan berkata, Siapa yang mau duluan? Aku akan melakukannya, kata Yang Si segera. Kalau begitu, penatua Yang Si, berjalanlah, lalu berbalik dan pilih satu, kata Feng Dong. Yang dia berjalan di depan Feng Dong dan kemudian berbalik. Pada saat ini, Feng Dong memegang enam batu dengan kedua tangannya dan membiarkan Yang Si memilih. Yang dia memilih satu secara acak. Karena keenam batu itu identik kecuali warnanya, tidak ada yang khawatir Yang Si bisa merasakan mana dua batu yang berbeda. Setelah menggambar satu, Yang Si memegangnya di depan matanya dan mengerutkan kening. Ini karena kunci ini berbeda dari dua kunci lainnya. Dengan kata lain, dialah yang akan membuka kunci lima elemen. Baiklah, yang satu lagi, kata Feng Dong lagi. Aku akan melakukannya, Liki Anjing mengambil alih dan langsung berjalan di depan Feng Dong. Dia berbalik dan memilih satu seperti yang dilakukan Yang Dia. Yang membuatnya sangat gembira adalah batu ini memiliki warna yang berbeda. Dengan kata lain, dia hanya perlu menonton dari samping. Aku akan melakukannya kali ini. Setelah Liki Anjing selesai memetik, Wan Bai dan Feng Feng berteriak pada saat bersamaan. Kalau begitu, penatua Wan Bai, pergilah dulu, kata Feng Feng lugas. Kalau begitu aku pergi dulu, kata Wan Bai sambil berjalan mendekat. Dengan sangat cepat, dia mengambil sebuah batu di tangannya. Yang membuatnya tertekan adalah batu ini tidak berbeda warnanya. Setelah itu, giliran Feng Feng. Setelah Feng Feng mengambil batunya, dia juga merasa tertekan karena dia juga tidak mendapatkan warna yang berbeda. Saat ini, hanya tersisa dua batu. Hanya penatua Gui dan Lida yang belum mengambil batunya. Ini adalah kesempatan untuk memilih di antara dua. Semuanya tetap sama, tidak peduli siapa yang mengambilnya. Itu terutama bergantung pada keberuntungan. Elder Gui, apakah kamu ingin melakukannya, atau haruskah aku melakukannya? Lida memandang penatua Gui dan tersenyum. Saya akan melakukannya, kata penatua Gui. Dia tidak berniat menyerahkan nasibnya ke tangan orang lain. Itu bagus. Lida mengangguk. Penatua Gui segera berjalan di depan Feng Dong. Setelah berbalik, dia mencari kedua batu itu beberapa saat dan akhirnya memilih salah satunya. Sebelum dia dapat mengambilnya, Yang He, yang berada di sampingnya, tersenyum dan berkata, Elder Gui, Anda harus ikut dengan kami. Penatua Gui mengambilnya dan melihatnya. Wajahnya berkedut karena warna batu ini tidak berbeda. Dengan kata lain, dia harus menyerang kunci lima elemen bersama Yang He dan yang lainnya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Feng Dong tersenyum lagi. Penatua Feng Dong, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Penatua Gui mengabaikannya dan bertanya langsung. Selanjutnya, kalian berlima berdiri berjajar dan menunggu perintah saya. Begitu saya memberi perintah untuk menyerang, kalian akan menyerang dengan setengah energi di tubuh kalian. Feng Dong segera berkata. Kemudian, mereka berlima berdiri di depan tembok. Mereka berlima adalah Lin Long, Yang He, Feng Feng, Elder Gui, dan Wan Bai. Dua orang yang tidak perlu menyerang bersama yang lain sebenarnya adalah anggota keluarga Li. Ini sedikit mengejutkan semua orang. Jangan terganggu. Begitu aku memberi perintah untuk menyerang, segera serang. Jangan berhenti, kalau tidak semua usahamu sebelumnya akan sia-sia. Feng Dong mendesak lagi. Kemudian, pandangannya tertuju pada Rune lagi. Saat ini, pemandangan menjadi sunyi kembali. 1824 Menyerang Tiba-tiba, Feng Dong berteriak. Pada saat yang sama, Lin Long dan empat orang lainnya menyerang dengan telapak tangan ke arah tempat yang Feng Dong ingin mereka serang. Bang, 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 bang. Lima suara terdengar bersamaan. Pada saat berikutnya, tanda di dinding tiba-tiba berkibar dengan ganas. Di gua seperti ini, seluruh dinding tampak berputar ke kiri. Sepertinya temboknya akan terbuka. Melihat pemandangan ini, semua orang bersuka cita. Namun, kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Pada saat berikutnya, energi yang kuat tiba-tiba memantul dari dinding batu dan menimpa Lin Long dan empat lainnya. Energinya tidak lemah. Dalam sekejap, Lin Long dan empat lainnya dikirim terbang. Selain Lin Long, empat lainnya langsung mengeluarkan setegup darah. Setelah itu, tanda di dinding batu meredup sekali lagi dan akhirnya terdiam. Setiap orang yang hadir tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa putaran aktifasi ini telah gagal. Terlebih lagi, mereka telah membayar harga, yaitu mereka semua terluka. Untungnya, luka mereka tidak serius. Penatua Feng Dong, bagaimana kita bisa gagal? Setelah menenangkan darah di dadanya, Yang Yu tidak bisa menahan cemberut. Semua orang juga memusatkan perhatian mereka pada Feng Dong. Metode aktifasinya salah. Feng Dong tersenyum pahit. Apakah kamu bermaksud mencoba lagi? Li Qian Jing bertanya. Itu, aku tidak percaya diri. Itu karena aku baru tahu caranya sekarang. Feng Dong tersenyum pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa kembali begitu saja tanpa hasil apapun, kan? Semua orang berkata dengan enggan. Karena ada lima kunci elemen di sini, bahkan jika pihak lain tidak memiliki sesuatu seperti pedang jinwen, pasti akan ada harta karun lainnya. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa rela menyerah begitu saja? Ini, setelah merenung sejenak, Feng Dong berkata lagi, Meskipun aku tidak punya metode, aku yakin pulau yang disebutkan Nona He pasti memiliki metode untuk mengaktifkan kunci lima elemen. Kalau begitu Nona He, apakah Anda melihat sesuatu yang mirip dengan lima kunci elemen di pulau itu? Wan Bai mau tidak mau bertanya. Aku tidak melihat hal seperti itu di pulau itu. Bahkan tidak ada satu pun rune. Hei Yu dan menggelengkan kepalanya. Itu berarti pulau tersebut kemungkinan besar tidak memiliki metode untuk mengaktifkan kunci lima elemen. Dan seseorang mau tidak mau berkata. Menurutku juga begitu, Yang Si menyetujui. Feng Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum tentu begitu. Karena meskipun ada jimat, Nona He tidak akan bisa membedakannya. Misalnya, jika saya tidak meminta penatua lidah untuk menyerang tembok ini, lalu bagaimana kalian semua tahu kalau kunci lima elemen ada di sini? Kata-kata Feng Dong menyebabkan Yang Si dan yang lainnya terdiam. Baiklah, ayo pergi dan jelajahi pulau ini. Yang dia berkata. Para bismen lainnya juga setuju. Di bawah pimpinan Hei Yu dan, semua orang dengan cepat sampai di dinding batu yang terhubung dengan tali. Melihat ke bawah dari sini, mereka hanya bisa melihat kabut tebal. Mereka sama sekali tidak dapat melihat situasi di bawah. Pulau itu ada di bawah kita. Semua orang tinggal menuruni talinya, kata Hei Yu dan. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan menuruni tali. Lin Long mengikutinya. Melihat mereka berdua terjatuh seperti ini, yang lain berani mengikuti. Setelah mendaki beberapa saat, samar-samar Lin Long bisa melihat situasi di bawah. Dia segera melompat turun. Tidak lama kemudian, dia mendarat dengan kuat di tanah. Alasan dia tidak berani melakukan itu sebelumnya adalah karena kabutnya terlalu tebal, dan dia tidak bisa melihat situasi di bawah sama sekali. Hei Yu dan juga melompat turun ketika dia melihat Lin Long seperti ini. Tidak lama kemudian Yang Si, Feng Dong, dan para bismen kelas empat lainnya turun ke pulau itu juga. Setelah itu, banyak orang lain yang turun juga. Ini pulaunya, kata Hei Yu dan sambil menatap yang lain. Nona Hei, bawa kami ke rumah batu tempat kami menemukan kerangka itu, kata Feng Dong segera. Baiklah, Hei Yu dan melangkah ke arah kanan sambil berbicara. Yang lain mengikuti di belakangnya, dan tidak lama kemudian mereka tiba di depan sebuah rumah batu. Ini rumah batunya, kata Hei Yu dan sambil menunjuk ke rumah batu itu. Oke, Feng Dong mengangguk, lalu dia melangkah masuk. Yang Si dan yang lainnya mengikuti di belakangnya, dan akhirnya, Lin Long masuk juga. Meski rumah batunya tidak terlalu besar, mereka semua masih bisa masuk ke dalamnya bersama-sama. Tentu saja, para bismen di bawah kelas empat tidak akan berani mengikuti mereka. Ini karena mereka tahu bahwa rumah itu tidak akan bisa menampung apapun jika mereka masuk. Setelah melirik beberapa kali, Lin Long tidak menemukan rune apapun di rumah. Hal yang sama terjadi pada Feng Dong dan yang lainnya. Namun, Feng Dong tidak segera pergi. Sebaliknya, dia pergi ke tempat kerangka itu berada, dan meninju di sana-sini. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya tidak ada satupun di sini. Sekelompok orang berjalan keluar, dan setelah berjalan keluar, Feng Dong memandang Hei Yu dan Dan berkata, Nona Hei, bawa kami ke lautan bunga untuk melihatnya. Oke, Hei Yu dan mengangguk, lalu dia berbalik dan memimpin yang lain ke kiri. Saat ini, banyak dari mereka yang agak bersemangat. Sebelumnya, mereka mendengar dari Hei Yu dan bahwa lautan bunga memiliki efek penyembuhan, dan tentu saja, mereka ingin mencobanya secara pribadi untuk melihat apakah itu benar. Tidak lama kemudian, rombongan sampai di danau bagian dalam pulau. Saat ini, Hei Yu dan berseru kaget. Ada apa? Nona dia. Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, danau bagian dalam ini dipenuhi kelopak bunga yang aneh, jadi aku menyebutnya lautan bunga. Tapi sekarang, Hei Yu dan tidak melanjutkan pembicaraan. Namun, meski dia tidak mengatakannya, semua orang tahu apa yang akan dia katakan. Tidak ada lautan bunga di bagian dalam danau, dan tampak gelap gulita. Nona Hei, sebelumnya Anda mengatakan bahwa lautan bunga memiliki efek penyembuhan. Apakah benar? Li Qianjing bertanya. Sebelumnya memang benar, tapi sekarang tidak ada lagi kelopaknya, saya tidak tahu apakah masih memiliki efek seperti itu. Hei Yu dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, seseorang dari keluarga Feng mengajukan diri, biar saya coba. Memalingkan kepalanya untuk melihat pemuda itu, Feng Dong mengangguk dan berkata, baiklah, pergi dan coba. Pemuda itu segera melompat ke dalam danau. Dia memiliki dua luka pedang di tubuhnya yang belum sembuh, dan itu sangat mempengaruhi dirinya selama pertempuran. Inilah alasan mengapa dia tidak sabar untuk mencobanya. Bang! Dengan suara yang begitu keras, dia melompat ke dalam danau. Melihat dia baik-baik saja setelah melompat ke dalam danau, semua orang menghela nafas lega. Mereka sedikit khawatir sebelumnya. Lagi pula, bagian dalam danau tampak gelap gulita, dan mereka tidak tahu apakah ada bahaya di bawah. Setelah melihat tidak ada bahaya, pemuda itu segera membenamkan kedua bagian lukanya ke dalam danau. Namun, yang membuatnya cemberut adalah air danau sepertinya tidak berpengaruh apapun pada lukanya. Setelah dia membenamkan dirinya ke dalam air danau, dia hanya bisa merasakan sakit yang menusuk. Namun, dia masih menyimpan sedikit harapan, jadi dia tidak berdiri. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berdiri. Selama seluruh proses, yang lain tidak bergerak karena mereka juga ingin tahu bagaimana perasaan pemuda di dalam danau. Semakin banyak mereka melihat, semakin mereka merasa ada sesuatu yang salah. Mereka mengira pemuda itu sedang mengerutkan kening, dan pada saat terakhir, dia berteriak dan melompat keluar dari danau. Ketika mereka melihat lukanya lagi, tidak hanya lukanya tidak sembuh, tapi juga menunjukkan tanda-tanda memburuk. Nonahe, air danau ini sama sekali tidak memberikan efek seperti yang Anda katakan. Feng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Hei Yudan. Ekspresi Feng Dong sangat menakutkan Hei Yudan sehingga tanpa sadar dia mundur selangkah. Dia buru-buru berkata, itu benar-benar terjadi sebelumnya. Linlong menariknya kembali, lalu memandang Feng Dong dan berkata dengan dingin, penatua Feng Dong, nona dia baru saja mengingatkan kita bahwa tidak ada kelopak bunga seperti itu di danau. Kalau begitu aku salah paham, nona Hei, kata Feng Dong. Kekuatan Linlong sudah jelas, jadi dia tentu saja tidak ingin berkonflik dengannya. Meski kaum muda mengalami masalah seperti itu, masih banyak orang yang pergi ke tepi danau untuk mencobanya. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah air danau tidak memberikan efek seperti yang dikatakan Hei Yudan. Linlong juga pergi ke tepi danau untuk mencobanya, tetapi dia juga tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang air danau. Kemudian, seseorang memandang Feng Dong dan bertanya, kemana kita harus pergi selanjutnya. Feng Dong tidak menjawab dan berjalan menyusuri tepi danau. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, jadi mereka tidak mengikuti di belakangnya. Sementara semua orang bingung, Feng Dong berjalan mengitari danau bagian dalam dan kembali ke posisi semula. Selama proses ini, dia sesekali berhenti di suatu tempat di tepi danau. Setelah kembali ke posisi semula, dia benar-benar tersenyum. Penatua Feng Dong, apakah kamu menemukan sesuatu? Semua orang buru-buru bertanya. Saya menemukan sesuatu. Saya menemukan bahwa lima sudut danau bagian dalam bertepatan dengan teknik lima elemen. Tampaknya beresonansi dengan kunci lima elemen di atas, kata Feng Dong. Oh, Penatua Feng Dong, apakah Anda menemukan cara untuk memecahkan kunci lima elemen? Seseorang bertanya dengan gembira. Tidak, Feng Dong menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang pasti bingung. Jangan khawatir. Suruh mereka berlima berdiri di lima sudut dan aktifkan formasi sihir rahasia lima elemen yang tersembunyi di sini. Aku akan bisa mengetahui apa yang terjadi. Saat itu, kita pasti sudah punya cara untuk menghancurkannya. Melalui lima kunci elemen, kata Feng Dong. Apakah kita masih membutuhkan lima monster level empat? Wan Bai bertanya. Benar, dan sama seperti sebelumnya. Salah satunya pasti Lin Li, kata Feng Dong sambil mengalihkan pandangannya ke Lin Long. Itu bukan masalah, jawab Lin Long langsung. Karena teknik pemurnian tubuh, Lin Long tidak menderita luka apapun akibat serangan kunci lima elemen. Bahkan jika ada runik aray di sini, energi serangannya paling banyak setara dengan kunci lima elemen. Lin Long tentu saja tidak khawatir. Kalau begitu, mari kita menggambar batu lagi, kata Yang He. Ia masih trauma dengan kejadian barusan, dan ia tidak ingin mengalaminya lagi. Oleh karena itu, dia secara alami memberikan saran seperti itu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan menggambar batu, kata Yang Lain satu demi satu. Tidak apa-apa, pasti tidak akan seperti sebelumnya, kata Feng Dong sambil melambaikan tangannya. Namun, Yang He dan Yang Lainnya tidak mempercayainya, dan bersikeras untuk menggambar batu. Tak berdaya, Feng Dong hanya bisa mengeluarkan batu-batu itu dari sebelumnya. Setelah mereka berenam menggambar batu beberapa saat, mereka mendapatkan hasil akhirnya. Salah satu dari dua orang yang tidak perlu berpartisipasi adalah Li Qianjing. Yang lainnya adalah Wan Bai. Li Qianjing sungguh beruntung. Yang He dan Yang Lainnya tidak bisa menahan kutukan dalam hati mereka. Karena mereka ingin bertaruh, mereka tidak punya pilihan selain berdiri di lima sudut sesuai instruksi Feng Dong. Baiklah, aku akan menghitung sampai tiga, dan kalian semua menyerang secara bersamaan. Feng Dong berkata segera setelah mereka berada di posisinya. Selanjutnya, dia mulai menghitung. Ketika dia menghitung sampai tiga, Lin Long dan empat lainnya memukulkan telapak tangan mereka secara serempak lagi di tempat yang ditunjukkan Feng Dong. Bang, 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 Bang. Setelah lima serangan telapak tangan, Rune tiba-tiba muncul di permukaan danau. Jumlah Rune bertambah dan menjadi lebih cerah. Feng Dong menatap Rune ini. Setelah beberapa saat, Rune ini tiba-tiba menghilang. Yang He dan Yang Lainnya menghela nafas lega ketika mereka menyadari bahwa tidak ada serangan balik kali ini. Bagaimana, Penatua Feng Dong? Apakah Anda melihat sesuatu? Lida dengan cepat bertanya. Saya rasa secara kasar saya bisa melihat sesuatu, kata Feng Dong sambil mengangguk. Kalau begitu bisakah kita pergi ke kunci lima elemen sekarang? Seseorang bertanya. Tunggu, biarkan aku berpikir sebentar lagi, kata Feng Dong. Segera, dia mengerutkan alisnya dan merenung. Yang lain tentu saja tidak berani mengganggunya. Sesaat suasana kembali hening, hanya suara gemericik air danau yang terdengar. Setelah beberapa saat, Feng Dong akhirnya tersenyum dan berkata, Saya hampir selesai. Saya seharusnya memiliki peluang 90% untuk membuka kunci lima elemen. Itu bagus. Mendengar kata-katanya, semua orang menghela nafas lega. Kalau begitu, haruskah kita kembali sekarang? Seseorang bertanya. Jangan terburu-buru. Mari kita lihat bagian lain pulau itu dan lihat apakah ada penemuan lain, kata Feng Dong. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke tempat seperti itu. Bagaimana mereka bisa pergi tanpa melihat semuanya? Yang lain juga merasakan hal yang sama. Rombongan segera meninggalkan danau dan pergi ke tempat lain. Namun, setelah berkeliling, mereka tidak menemukan apapun di pulau itu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa naik kembali ke lorong melalui tali. Setelah berjalan beberapa saat, rombongan sampai di depan kunci lima elemen. Begitu mereka tiba, Feng Dong segera berkata, Semuanya, Ayo menggambar batu. Tentu, beberapa binatang kelas 4 langsung setuju. Namun, adik Lin, kau tetap tidak boleh ketinggalan. Lagi pula, kaulah satu-satunya yang memiliki pedang garis keturunan, kata Feng Dong. Tidak masalah, kata Lin Long dengan tenang. Kemudian, Feng Dong Cai mengeluarkan batu itu lagi. Setelah putaran pengundian, empat orang lainnya dipilih. Kali ini, Yang He dan Li Da tidak perlu berpartisipasi. Ikuti apa yang saya katakan tadi, terus berdiri di depan kunci lima elemen. Feng Dong segera berkata, Lin Long dan empat lainnya berdiri di depan kunci lima elemen. Sama seperti sebelumnya, kalian akan menyerang posisi yang saya katakan, tetapi urutannya telah berubah. Tiga di kiri akan menyerang lebih dulu, lalu yang keempat, dan yang kelima, Lin Li, akan menjadi yang terakhir. Feng Dong berteriak. Jelas sekali, ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah mengamati situasinya. Saat aku menghitung sampai tiga, tiga orang di sebelah kiri akan langsung menyerang. Dua orang di belakang akan menunggu beberapa saat. Baiklah, mari kita mulai. Saat dia berbicara, Feng Dong mulai menghitung. Ketika dia menghitung sampai tiga, tiga orang di sebelah kiri segera menyerang Rune di depan mereka. 1825. Bang, Bang, Bang. Di tengah suara seperti itu, tiga energi telapak tangan menghantam Rune di depan mereka pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, Rune yang awalnya sunyi mulai berkedip lagi. Pada saat ini, orang keempat menyerang lagi dengan telapak tangannya. Berdengung. Setelah serangan ini, Rune di depan mereka mengeluarkan suara seperti itu, dan kemudian bersinar lebih liar. Bahkan dinding batu tempat mereka berada tampak berputar lagi. Sepertinya selama adik Lin memukulnya dengan telapak tangannya lagi, dinding batu itu seharusnya bisa dibuka. Banyak orang bahkan berkata di sampingnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Lin Long pasti akan menabrak dinding batu di depan mereka dengan telapak tangannya seperti yang lain, Lin Long tiba-tiba bangkit kembali dan menabrak langsung ke arah Feng Dong. Lin Li, apa yang kamu lakukan? Melihat Lin Long melakukan itu, orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa energi yang kuat melonjak keluar dari Rune yang berkedip di depan mereka dan kemudian melonjak menuju Lin Long. Lin Li, kamu sedang mendekati kematian. Mata Feng Dong menyipit, dan dia segera menyerang dengan telapak tangannya ke arah Lin Long. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Lin Long pasti akan diserang oleh Feng Dong dan energi dari depan dan belakang, sosok Lin Long melintas dengan cara yang aneh, dan dia langsung menghindar ke samping. Yang mengejutkan semua orang, energi yang keluar dari Rune tidak mengikuti Lin Long, tetapi langsung menyerang Feng Dong. Dengan kata lain, pada momen yang tak terbayangkan ini, Feng Donglah yang bersaing dengan energi yang keluar dari Rune. Ekspresi Feng Dong berubah drastis. Demikian pula, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, saat ini, bagaimana dia bisa mundur? Dia hanya bisa gigit peluru dan menghadapinya dengan telapak tangannya. Bang! Energinya menyentuh tanah, dan suara yang tajam terdengar. Kemudian, sesosok tubuh dikirim terbang. Itu benar-benar Feng Dong. Saat Feng Dong dikirim terbang, energi yang keluar dari Rune segera menghilang. Rune yang awalnya berkedip juga segera menjadi tenang dan menghilang dengan cepat. Saat ini, beberapa orang buru-buru bergegas menuju Feng Dong. Penatua Feng Dong, kamu baik-baik saja. Mereka semua sangat khawatir. Adapun yang lainnya, mereka bergegas menuju Lin Long. Yang si dan beberapa monster level 4 lainnya bahkan langsung mengepung Lin Long. Lin Li, apa yang kamu lakukan? Yang dia bertanya dengan dingin sambil menatap Lin Long. Sedangkan yang lainnya, mereka juga menatap Lin Long dengan dingin. Menurut pendapat mereka, jika bukan karena tindakan tiba-tiba Lin Long, mereka pasti sudah membuka kunci lima elemen. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya melihat bahwa saya akan dikomplotkan. Itu sebabnya saya melakukannya, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Serangan diam-diam. Siapa yang berkomplot melawanmu? Jika Anda tidak mendengarkan Penatua Feng Dong, kami pasti sudah membuka kunci lima elemen sekarang. Li Qian Jing berkata dengan dingin. Benar, jika kamu tidak melakukan itu, kami pasti sudah masuk. Yang lain juga ikut-ikut. Kalian semua salah. Akan baik-baik saja jika aku tidak menyerang sekarang. Jika aku melakukannya, aku khawatir aku akan terluka parah di tempat. Ini semua karena Feng Dong berencana melawanku. Tanda seru petik dua. Lin Long berkata sambil melihat ke arah Feng Dong, yang jelas-jelas terluka. Tentu saja, jika Feng Dong tidak terluka sebelumnya, dia tidak akan terluka sejauh ini. Lin Li, kamu memfitnahku. Mengapa aku bersekongkol melawanmu? Aku hanya mencoba membuka kunci lima elemen. Feng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk ke arah Lin Long dengan marah. Itu benar. Mengapa penatua Feng Dong bersekongkol melawanmu? Kamu harus tahu bahwa kamulah satu-satunya yang memiliki pedang garis darah dan dapat menembus rune emas. Beberapa anggota keluarga Feng mau tidak mau ikut campur. Kau salah. Tidak ada pedang garis keturunan yang menjadi satu-satunya yang bisa menembus rune emas. Tetua Feng Dong hanya mengatakan itu untuk membuat rencana melawanku, kata Lin Long dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, mata Feng Dong jelas menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, itu hanya muncul sesaat, dan tidak ada orang lain yang menyadarinya selain Lin Long. Omong kosong, kenapa aku harus berbohong? Feng Dong berkata dengan dingin. Apakah kamu berbohong atau tidak? Kita akan tahu setelah kita meminta seseorang untuk mengujinya, kata Lin Long dengan tenang. Tes, itu terjadi ketika kami berlima mengujinya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita mengujinya lagi? Tapi, seseorang tidak bisa tidak khawatir. Menurutku masih sama seperti sekarang. Namun, Lin Li, jangan menghindar di saat-saat terakhir. Kamu harus menamparkan telapak tanganmu. Dengan begitu, tidak akan ada reaksi balik, kata seseorang. Saya juga berpikir kita harus mencobanya seperti sekarang, beberapa orang menimpali. Itulah yang diinginkan semua orang. Lin Li, apa lagi yang ingin kamu katakan? Feng Dong tidak bisa menahan rasa bangga. Nak, kamu masih terlalu mudah untuk bertarung denganku. Setelah mengatakan itu, dia mencibir dalam hatinya. Alasan mengapa dia bersekongkol melawan Lin Long tentu saja karena konflik antara dia dan Lin Long. Tentu saja, itu juga karena dia yakin bisa mendapatkan pedang jinwen tanpa Lin Long. Karena dia bisa mendapatkan pedang jinwen tanpa Lin Long dan berurusan dengan Zhang Chaoran, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk berurusan dengan Lin Long. Namun, dia tidak menyangka Lin Long akan mengetahui dan menyalahkannya. Untungnya situasi masih terkendali. Selama Lin Long pergi untuk memujinya lagi, dia akan meminta seseorang untuk memblokir punggung Lin Long sehingga Lin Long tidak bisa berbalik. Saat itu, Lin Long tidak punya pilihan lain selain mati. Lin Long segera tersenyum. Karena semua orang seperti ini, tentu saja aku tidak keberatan. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, aku punya permintaan, dan itu agar Penatua Feng Dong berdiri di belakangku. Semua orang tidak keberatan dengan permintaan ini, kan? Aku hanya melakukan ini untuk mencegah Penatua Feng Dong berkomplot melawanku. Jika itu benar-benar seperti Penatua Feng Dong berkata, untuk menerobos kunci lima elemen dan tidak membuat rencana melawanku, maka dia tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apapun yang terjadi. Iya, permintaan ini tidak terlalu banyak. Yang Or adalah orang pertama yang mengangguk. Saya juga setuju. Beberapa orang lainnya mengangguk setuju. Wajah Feng Dong berkedut saat mendengar itu, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Mengapa, Penatua Feng Dong, Anda tidak setuju? Apakah kamu merasa bersalah? Lin Long memandang Feng Dong. Bersalah. Kenapa aku merasa bersalah? Saya benar-benar mencoba menerobos kunci lima elemen, kata Feng Dong buru-buru. Jika itu masalahnya, harap berbaris dengan benar lagi, dan Penatua Feng Dong akan mengikuti di belakang saudara Lin Li, yang Or berkata pada saat ini. Kemudian, empat orang dari sebelumnya terus berbaris di kiri, dan Lin Long berada di belakang lagi. Adapun Feng Dong, dia hanya bisa mengikuti di belakangnya tanpa daya. Elder Feng Dong, saya yakin Anda harus memberitahu saya metode untuk menerobos kunci lima elemen sekarang, kan? Jika tidak, Anda akan menderita ketika saya mendapat serangan balik nanti. Anda sudah terluka dua kali, dan jika Anda mendapatkannya pukul lagi, aku khawatir kamu akan mati, kata Lin Long kepada Feng Dong. Tentu saja, dia berbicara kepada Feng Dong melalui telepati, sehingga orang lain di sekitar mereka tidak tahu bahwa dia mengatakan itu kepada Feng Dong. Nak, kamu menang, Feng Dong berkata dengan dingin. Bahkan jika Lin Long tidak bertanya, dia akan tetap memberitahu Lin Long metode untuk menerobos kunci lima elemen. Oh, metode apa itu? Bibir Lin Long sedikit melengkung. Sederhana sekali. Nanti, ketika mereka berempat melepaskan ledakan telapak tangan mereka, kamu harus memastikan bahwa telapak tanganmu tidak mendarat di tanda emas. Dimanapun kamu menyerang, kunci lima elemen akan hancur, Feng kata Dong sambil mengertakkan gigi. Terima kasih banyak, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Penatua Feng Dong, mengapa ini belum dimulai? Seseorang tidak bisa tidak bertanya ketika Feng Dong tidak memberi perintah apapun. Apa yang terburu-buru, ini akan segera dimulai, bentak Feng Dong. Setelah jeda sejenak, dia berkata, Baiklah, aku akan menghitung sampai tiga sekarang. Setelah itu, tiga dari kiri akan menyerang terlebih dahulu, dan dua lainnya akan mengikuti secara berurutan. Setelah mengatakan itu, dia mulai menghitung. Ketika dia menghitung sampai tiga, tiga orang dari kiri segera menyerang Rune di depan mereka. Setelah empat orang pertama menyerang, situasinya tidak berbeda dari sebelumnya. Rune itu bersinar dengan liar lagi, dan seluruh dinding batu mulai terdistorsi. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Lin Long. Menurut pendapat mereka, serangan telapak tangan Lin Long adalah yang paling penting. Mereka tidak khawatir Lin Long akan mundur seperti sebelumnya karena Feng Dong sudah berada di belakangnya. Tidak hanya Feng Dong di sana, tetapi mereka juga mengatur beberapa orang untuk memblokir punggung Lin Long. Jika Lin Long melakukan gerakan aneh, mereka akan menyerang dengan pedang mereka. Ketika itu terjadi, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana Lin Long mundur. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah Lin Long tidak mundur kali ini. Sebaliknya, dia benar-benar menyerang Rune di depannya. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah. Lin Long tidak menyerang tanda emas seperti yang dikatakan Feng Dong. Sebaliknya, dia menyerang dari samping. Lin Long, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menyakiti kami? Melihat tindakan Lin Long, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Beberapa dari mereka bahkan menstimulasi energi dalam tubuh mereka, bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Lin Long ketika terjadi kesalahan. Mereka ingin membunuh Lin Long, pelakunya terlebih dahulu. Apa yang tidak mereka duga adalah tidak ada reaksi balik seperti sebelumnya. Sebaliknya, setelah dentuman teredam, seluruh dinding batu mulai berputar ke kiri. KKK. Di tengah suara seperti itu, dinding batu dengan cepat hancur. Ketika semua asap dan debu menghilang, semua orang menyadari bahwa ada lubang besar di depan mereka yang dapat menampung lima hingga enam orang pada saat yang bersamaan. Kesuksesan. Untuk sesaat, mereka semua berteriak kegirangan. Kenapa aku tidak berbohong padamu, kan? Lin Long berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Lin Long, semua orang yang hadir menjadi sangat malu. Itu karena fakta telah membuktikan bahwa cara Lin Long tidak salah. Karena metode Lin Long tidak salah, apa yang dikatakan Lin Long tentang keinginan Feng Dong untuk menghadapinya juga harus benar. Saya benar-benar tidak ingin menyakiti siapapun. Mungkin apa yang saya lakukan salah. Ide adik Lin benar, Feng Dong buru-buru berkata. Dia tidak bodoh, dan dia tahu harus berkata apa sekarang. Sepertinya memang benar seperti yang dikatakan oleh tetua Feng Dong. Ini adalah kecelakaan, dan tetua Feng Dong tidak bermaksud menargetkan siapapun, kata Li Qianjing. Tentu saja, dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan, tapi dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Selain itu, membela Feng Dong akan bermanfaat bagi keluarga Li. Seharusnya begitu, kata yang lain satu demi satu. Ini bukan waktunya untuk mencari tahu kebenarannya, tapi waktunya untuk bergegas masuk dan merebut harta karun itu. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Saat mereka mengatakan itu, semua orang buru-buru bergegas menuju pintu masuk gua. Sekelompok orang dengan cepat bergegas ke pintu masuk gua. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa itu adalah gua batu yang lebih besar. Panjangnya sekitar 100 kaki dan lebarnya 50 hingga 60 kaki. Tingginya hampir sama dengan lebarnya. Dengan sangat cepat, pandangan semua orang tertuju ke tengah gua. Itu karena ada platform batu di sana, dan di atas platform batu itu ada pedang panjang. Pedang panjang ini terlihat mirip dengan Gu Wen Jian, satu-satunya perbedaan adalah warnanya hitam. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik bahkan dapat melihat dengan jelas tiga kata di gagang pedang. Tiga kata ini sebenarnya adalah, Jin Wen Jian. Itu Jin Wen Jian. Begitu mereka melihat tiga kata itu dengan jelas, kebanyakan orang berteriak kegirangan. Pada saat ini, mereka tidak terlalu peduli, dan semua bergegas menuju Jin Wen Jian. Yang si dan binatang tingkat empat lainnya memimpin. Hanya Feng Dong yang tidak bergerak karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa merebut pedang dari yang lain bahkan jika dia bergegas karena dia terluka. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap di tempatnya. Selain dia, ada dua orang lainnya yang tidak bergerak. Mereka adalah Lin Long dan He Yu Dan. Alasan mengapa Lin Long tidak bergerak adalah karena dia tahu bahwa Jin Wen Jian tidak mudah untuk direbut. Alasan mengapa He Yu Dan tidak bergerak adalah karena dia mengikuti arahan Lin Long. Karena Lin Long tidak bergerak, dia secara alami juga tidak akan bergerak. Meskipun dia tidak bergerak, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, Junior Lin, apakah kita tidak akan pergi? Benar, kenapa kalian tidak pergi ke sana? Feng Dong, yang tidak jauh dari sana, mau tidak mau bertanya. Dia benar-benar tidak mengerti. Dengan kekuatan Lin Long, jika dia pergi untuk merebut pedang itu, ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan Jin Wen Jian. Karena aku merasa Jin Wen Jian tidak mudah untuk direbut, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Saat mereka berbicara, Yang Si dan orang lain yang memimpin sudah bergegas ke depan Jin Wen Jian. Orang yang paling dekat dengan Jin Wen Jian adalah Yang Si. Selama dia mengambil beberapa langkah ke depan, dia akan bisa meraih Jin Wen Jian di tangannya. Selama saya mendapatkan Jin Wen Jian, siapakah di alam mistik ini yang bisa menjadi lawan saya? Saat itu, bukankah semuanya akan jatuh ke tanganku? Sebelum Jin Wen Jian berada di tangannya, Yang Si sudah menantikannya. Pada saat ini, aura pedang tiba-tiba menebas ke arahnya dari kanan. Wan Bai lah yang melihat bahwa dia lebih unggul dan menebas ke arahnya. Jika dia terus bergegas, dia pasti akan terkena pedang Wan Bai. Wan Bai, kamu layak untuk dicincang. Yang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dalam hatinya. Namun, dia tidak berani terburu-buru lagi. Dia hanya bisa naik lebih tinggi dan menghindari pedang Wan Bai. Meskipun dia berhasil mengelak, dia kalah karena penghindaran ini. Demikian pula, Wan Bai juga kalah. Setelah itu, Feng Feng menjadi yang paling dekat dengan Jin Wen Jian. Feng Feng tentu saja sangat gembira. Dia tidak menyangka aura pedang akan tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Oh tidak, itu Penatua Gui. Feng Feng langsung terkejut. Sama seperti Yang Si, jika dia terus berlari ke depan, dia pasti akan terkena pedang Penatua Gui. Tak berdaya, dia memilih menghindar ke kiri. Setelah dia menghindar, dua siluet langsung berlari menuju Jin Wen Jian dari kanannya. Kedua orang ini adalah Li Qian Jing dan Li Da. Semuanya, terima kasih sudah bersikap lunak padaku. Keluarga Liku tidak akan tinggal diam, Li Qian Jing tertawa terbahak-bahak. Yang He dan Feng Feng mengertakan gigi karena marah, tapi apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyaksikan Li Qian Jing dan Feng Feng bergegas mendekat. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanah di depan Li Qian Jing dan Jian Xiao Tian tiba-tiba terbelah. Di saat yang sama, beberapa siluet hitam muncul dari tanah. Saat siluet hitam muncul, mereka melepaskan pancaran energi yang kuat ke Li Qian Jing dan Jian Xiao Tian. Li Qian Jing melihat situasinya tidak tepat dan buru-buru bangkit kembali. Gerakannya masih agak lambat, dan dia masih terluka oleh salah satu gelombang energi. Untungnya, karena dia mundur tepat waktu, dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Ia dianggap beruntung karena lidah yang berada di sampingnya tidak berhasil mengelak tepat waktu dan dadanya terpatri kuat oleh gelombang energi. Kemudian, dia dikirim terbang. Dari kelihatannya, dia pasti lebih mati daripada mati. Benar saja, setelah jatuh ke tanah, kepalanya miring ke satu sisi. Jelas sekali dia tidak bernapas sama sekali. Berengsek, Li Qian Jing mengutuk dalam hati. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu merebut pedang jin. Siapa sangka kalau orang-orang ini tiba-tiba muncul? Saat ini, dia juga melihat apa yang tiba-tiba muncul. Mereka adalah lima manusia batu besar. Untungnya, bukan kami yang bergegas. Kalau tidak, kami juga akan menderita. Yang si dan yang lainnya diam-diam bersuka cita. Beberapa saat yang lalu, dia merasa tertekan karena Li Qian Jing dan yang lainnya telah memanfaatkan situasi ini. Sekarang, dia senang karena bukan mereka yang bergegas datang. Segala sesuatu di dunia ini bisa berubah dalam sekejap. Itu jenis manusia batu yang kulihat sebelumnya, pikir Lin Long dalam hati. Tidak hanya penampilan mereka yang mirip, para stone men ini juga memiliki kekuatan bis warrior level 4. Karena itulah lidah terbunuh dalam satu serangan. Saudara Mudalin, apakah kamu baru saja menemukan manusia batu ini? Hei Yudan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku tidak memperhatikan manusia batu ini. Lin Long menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu merasakan bahaya? Feng Dong bertanya dari samping. Setelah dia menanyakan pertanyaan itu, dia langsung menjadi malu. Awalnya, dia tidak akan bertanya, tapi dia tidak menyangka rasa penasarannya akan membuatnya bertanya. Lin Long meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berkata, aku tahu karena jelas ada lingkaran sihir rahasia lima elemen di sekitar Jin Wen Jian. Tampaknya ini adalah tipe pertahanan. Tidak peduli siapa yang mendekat, dia pasti akan dihadang. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Feng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan melihat ke depan. Sebagai satu-satunya di antara mereka yang mengetahui tentang Rune, dia terkejut karena dia tidak menyadarinya. Sebaliknya, Lin Long lah yang melakukannya. Bagaimana saya tahu, Lin Long mengangkat bahu. Feng Dong, yang mengerutkan kening, terus melihat ke depan dengan hati-hati, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memandang, dia tidak dapat melihat apapun. Dia tidak tahu bahwa Lin Long tidak melihatnya, tetapi merasakannya melalui kekuatan spiritualnya yang kuat. Meskipun Lin Long tidak memahami Rune dunia ini, kekuatan spiritualnya yang kuat memungkinkan dia merasakan keberadaan lingkaran sihir rahasia lima elemen yang dia lihat di Lautan Bunga. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru seperti Yang He dan yang lainnya. Apakah anak ini juga seorang Master Rune? Pikiran ini terlintas di benak Feng Dong saat dia melihatnya. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Lin Long telah mengetahui rencananya, dia tentu saja memiliki dugaan seperti itu. Saat mereka berbicara, Yang He dan yang lainnya sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan lima manusia batu. Meskipun kelima manusia batu juga memiliki kekuatan monster tingkat 4, mereka tahu bahwa kelima manusia batu tersebut memiliki kelemahan. Namun, mereka tahu bahwa kelima golem batu ini memiliki kelemahan, yaitu kecepatan berputar dan bergerak mereka terlalu lambat. Selama mereka menanganinya dengan serius, kelima golem batu ini sama sekali bukan tandingan mereka. Selama mereka mengalahkan manusia batu di depan mereka terlebih dahulu, mereka akan bisa masuk dan mendapatkan Jin Qian Jian terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka secara alami segera menyerang, ingin menyingkirkan manusia batu di depan mereka secepat mungkin. Yang pertama menyerang adalah Elder Gui dan Wan Bai. Mereka menyerang manusia batu pada saat bersamaan. Pada saat ini, hanya mereka, yang juga berasal dari Sekte Tianyu, yang akan menyerang bersama. Tiga orang lainnya tidak mau melakukan apa yang mereka lakukan. Ini karena Yang He, Li Qian Jing, dan Feng Feng tidak berasal dari kekuatan yang sama. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa bergabung dengan orang lain tanpa mendiskusikannya. Melihat Penatua Gui dan Wan Bai menyerang, mereka hanya memilih untuk menyerang manusia batu masing-masing di saat putus asa. Setelah satu serangan, mereka menyadari bahwa manusia batu ini tidak mudah untuk dihadapi. Meski kecepatan berputar dan bergerak mereka lambat, kelima manusia batu itu sepertinya telah menyatu menjadi satu. Ketika satu pihak dalam kesulitan, empat pihak lainnya akan segera membantu. Selain itu, karena posisi mereka berdiri, bantuan semacam ini dapat sepenuhnya menutupi kelemahan manusia batu dalam teknik gerakan. Yang He dan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Bahkan Penatua Gui dan Wan Bai, yang menyerang manusia batu yang sama bersama-sama, berada dalam situasi yang sama. Pada saat itulah juga terdengar tangisan yang menyedihkan. Sesosok langsung dikirim terbang oleh manusia batu. Yang tidak disangka semua orang adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah Penatua Gui. Penatua Gui tidak hanya terluka. Setelah mendarat, kaki kanannya ditekuk ke satu sisi. Jelas sekali bahwa itu dipatahkan oleh manusia batu. Wan Bai tidak berani lagi bertarung dengan manusia batu itu. Dia buru-buru mundur dan datang ke sisi Penatua Gui. Penatua Gui, kamu baik-baik saja. Setelah sampai di sisi Penatua Gui, dia bertanya dengan cemas. Penatua Gui sangat membantunya. Tanpa Penatua Gui, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan Jin Kian Jian sendirian. Cedera dalam tidak serius, tapi kaki ini, melihat kaki kanannya, Penatua Gui tersenyum pahit. Melihat Penatua Gui seperti ini, ekspresi Wan Bai menjadi semakin jelek. Dia tahu bahwa Penatua Gui tidak dapat lagi membantunya. Pada saat ini, Yang Hei dan yang lainnya juga mundur. Mereka menyadari bahwa tanpa Penatua Gui dan Wan Bai, akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk menghadapi manusia batu ini. Oleh karena itu, mereka tidak ingin terus bertengkar dengan mereka. Setelah mundur ke jarak yang aman, Yang Hei berkata dengan cemberut, kita tidak bisa menghadapi manusia batu ini sama sekali. Iya, kita tidak bisa menghadapinya. Feng Feng dan Li Qian Jing juga mengerutkan kening. Feng Dong tiba-tiba berteriak, manusia batu ini disusun menurut formasi pertahanan lima elemen. Mereka terkoordinasi satu sama lain. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tandingan mereka? Pada awalnya, dia tidak dapat melihatnya, tetapi setelah memperhatikannya beberapa saat, dia dapat melihatnya. Sekarang dia bisa melihatnya, dia tentu saja lebih terkejut bagaimana Lin Long menemukannya. Ini sebenarnya formasi pertahanan lima elemen. Dan, pantas saja, mendengar kata-kata Feng Dong, Yang Hei dan yang lainnya terkejut. Jika mereka tahu itu adalah formasi ini, mereka pasti tidak akan gegabuh. Untungnya, bukan mereka yang terluka, melainkan Penatua Gui. Jika tidak, penyesalan akan terlambat. Selanjutnya, Yang Hei dan yang lainnya memandang Feng Dong dan bertanya, Penatua Feng Dong, karena Anda tahu bahwa ini adalah formasi pertahanan lima elemen, Anda harus tahu cara memecahkannya, bukan? Tentu saja, Feng Dong mengangguk. Itu hebat, Yang Hei dan yang lainnya langsung bersuka cita. Namun, Penatua Feng Dong, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun di belakang kami. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, kata Yang Hei. Tentu saja tidak, sekarang kita semua berada di perahu yang sama, mengapa saya harus melakukan trik apapun? Feng Dong terbatuk beberapa kali dan berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan? Wan Bai bertanya. Pada saat ini, dia telah meminta orang-orang dari Sekte Tianyu untuk membawa Penatua Gui ke tempat yang aman. Karena manusia batu ini terlalu kuat, orang lain dari empat faksi utama tidak berani mendekati mereka. Mereka semua mengepung mereka. Feng Dong tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan di depan lima manusia batu. Setelah berjalan sejauh tertentu, dia berhenti dan berjalan mengitari manusia batu. Setelah berjalan beberapa putaran, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Penatua Feng Dong, apakah Anda punya solusinya? Yang dia bertanya dengan gembira. Feng Dong menganggup dan berkata, Nanti, kalian semua akan menangani manusia batu ini sesuai dengan metode memecahkan kunci lima elemen. Feng Dong berkata sambil menunjuk manusia batu di depannya. Saat ini, hanya ada lima orang yang bisa bertarung, jadi tidak perlu undian. Segera, mereka berlima berdiri di depan manusia batu itu. Mereka berbaris dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kelimanya adalah Yang He, Feng Feng, Li Qianjing, Wan Bai, dan Lin Long. Penatua Feng Dong, kamu tidak akan memainkan trik apapun, kan? Berdiri di depan manusia batu, Li Qianjing mengulangi. Jangan khawatir, dia tidak akan berani melakukan itu. Tiba-tiba Lin Long berkata. Oh, kenapa kamu berkata begitu, Saudara Lin? Yang dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sangat sederhana, karena pedang Jinwen hanya dapat digunakan oleh lima orang melalui formasi rahasia lima elemen. Jika dia bersekongkol melawan salah satu dari kita, tidak akan ada cukup orang untuk mengendalikan pedang Jinwen. Pada saat itu, bahkan jika kita mendapatkan pedang Jinwen, kita tidak akan bisa menghadapi Zhang Chaoran, kata Lin Long acuh-ta'acuh. Apakah kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal? Li Qianjing mau tidak mau berkata. Dia tidak mengutarakan omong kosong. Itu benar, kata Feng Dong dari belakang mereka. Benar-benar, Yang He, Li Qianjing, dan yang lainnya bingung. Feng Dong menjelaskan, Saya baru saja melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ada formasi lima elemen rune di pedang Jinwen. Awalnya saya tidak tahu apa artinya, tetapi setelah mengamati dengan cermat, saya menyadari bahwa formasi lima elemen rune adalah formasi serangan gabungan. Setelah mengamati dengan cermat, saya menyadari bahwa formasi serangan gabungan pada pedang Jinwen telah bergabung dengan pedang Jinwen menjadi satu. Dengan kata lain, karena itu, lima orang harus melakukan formasi serangan gabungan ini untuk mengaktifkan energinya. Setelah mengatakan itu, Feng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Linlong. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Linlong bisa melihat ini. Seseorang harus tahu bahwa dia dapat melihat ini karena dia memiliki pemahaman tentang formasi serangan gabungan lima elemen. Begitukah? Kalau begitu kita tidak memahami formasi serangan gabungan ini, bagaimana kita bisa menggunakan pedang Jinwen melawan Sang Chaoran, yang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening? Jangan khawatir, selama kamu memiliki pedang dengan formasi serangan gabungan lima elemen, itu akan sangat mudah untuk dipahami. Kamu hanya perlu meluangkan waktu untuk memahaminya, kata Feng Dong. Itu bagus. Mendengar kata-kata Feng Dong, Yang He dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Sekarang, ayo kumpulkan kalian berlima untuk menghancurkan formasi pertahanan yang dibentuk oleh lima golem batu. Kata Feng Dong. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, kami akan tetap menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya untuk memecahkan kunci lima elemen. Namun, ini tidak serumit sebelumnya. Kamu hanya perlu menyerang lengan kanan golem batu secara berurutan. Oke, jawab Yang He dan yang lainnya. Sekarang, aku akan mulai menghitung. Saat aku menghitung sampai tiga, kita akan menyerang. Feng Dong berkata lagi. Setelah mengatakan itu, dia mulai menghitung. Saat dia menghitung sampai tiga, tiga orang di sebelah kiri langsung menamparkan lengan kanan golem batu di depan mereka. Setelah beberapa saat, orang keempat menamparkan telapak tangannya. Setelah itu giliran Lin Long. Lin Long tidak khawatir dia akan ditipu oleh Feng Dong karena dia tahu apa yang dia katakan tadi adalah benar. Jadi, dia mengikuti instruksi Feng Dong dan menamparkan lengan kanan golem batu di depannya. Lin Long tentu saja tidak memahami Rune di dunia ini. Namun, karena dia telah menemukan cukup banyak formasi serangan gabungan sebelumnya, dia tahu bahwa ada formasi serangan gabungan pada pedang Jinwen. Selain itu, diperlukan beberapa dari mereka untuk mengaktifkan energinya pada saat yang bersamaan. Karena itu, dia yakin Feng Dong tidak akan menipunya. Diserang oleh Lin Long dan yang lainnya, golem batu di depan mereka secara alami membalas. Namun, tampaknya metode Feng Dong ditujukan pada kelemahan formasi pertahanan. Oleh karena itu, tidak satu pun dari empat golem batu lainnya yang datang membantu. Dengan cara ini, golem batu itu sendiri bukanlah tandingan Lin Long dan yang lainnya. Ketika Lin Long menepuk telapak tangan terakhirnya, terdengar suara yang tajam. Lengan golem batu itu patah. Itu hebat. Melihat situasi ini, semua orang tentu saja gembira. Lakukan hal yang sama dan singkirkan lengan kirinya. Feng Dong berkata lagi. Kemudian, Lin Long dan yang lainnya mengikuti metodenya. Benar saja, mereka mematahkan lengan kiri golem batu itu lagi. Golem batu ini tidak bisa menggunakan kakinya untuk menyerang. Oleh karena itu, setelah lengan mereka patah, mereka tidak berguna. Mereka sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Kemudian, mereka menggunakan metode yang sama untuk menangani empat golem batu lainnya. Metode ini juga efektif pada golem batu lainnya. Setelah menghabiskan banyak waktu, mereka akhirnya mematahkan semua lengan golem batu tersebut. Dengan cara ini, golem batu ini tidak akan bisa menjadi ancaman bagi mereka. Formasi pertahanan akan runtuh dengan sendirinya. Baiklah, kamu bisa masuk dan mengambil pedang jinwen, kata Feng Dong. Yang mengejutkannya adalah setelah dia mengatakan itu, Yang He dan yang lainnya saling memandang. Tidak ada yang benar-benar bergegas masuk. Jelas sekali, apa yang terjadi barusan membuat mereka ketakutan. Karena kalian tidak mau masuk, aku, Lin Li, yang akan masuk. Melihat reaksi mereka, Lin Long tersenyum dan melangkah masuk. Yang membuat Yang He dan yang lainnya menyesal adalah Lin Long tidak diserang oleh apapun. Sebaliknya, dia berjalan di depan pedang jinwen dengan mudah. Di bawah tatapan semua orang, Lin Long dengan mudah mengeluarkan pedang jinwen yang tertancap di platform batu. Setelah melirik pedang jinwen beberapa kali, Lin Long segera melemparkannya keluar. Setelah menggambar busur indah di udara, pedang jinwen menusup tanah di depan Yang He dan yang lainnya. Selanjutnya kamu harus menguasai formasi serangan gabungan lima elemen. Feng Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia berjalan mendekat dan mengeluarkan selembar kertas kuning dengan tulisan, Formasi serangan gabungan lima elemen di atasnya. Kemudian, dia mulai mengajar Yang He dan yang lainnya. Lin Long menyadari bahwa Feng Dong hanya menulis beberapa metode di selembar kertas. Mereka masih harus mengandalkan lingkaran sihir Rize pada pedang jinwen. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat Feng Dong, dia tidak akan bisa mengajari mereka cara mengendalikan pedang jinwen. 1827 Formasi serangan gabungan lima elemen ini memang mudah untuk dikuasai. Bahkan jika Yang He dan yang lainnya tidak mengetahuinya, mereka tahu apa yang harus dilakukan setelah bimbingan Feng Dong. Setelah Feng Dong selesai berbicara, Lin Long, yang tidak tahu banyak tentang rune di dunia ini, samar-samar melihat sesuatu. Setelah empat jam, formasi serangan gabungan lima elemen mereka mulai menunjukkan hasil. Mereka berlima berdiri di posisi berbeda, persis sama dengan tempat kelima golem berdiri tadi. Pada saat ini, orang yang memegang pedang jinwen adalah Yang He. Karena Feng Dong mengatakan bahwa orang yang memegang pedang adalah Yang He, yang lain tentu saja tidak akan menghentikannya karena mereka tidak mengetahui situasi formasi. Adapun Lin Long, meskipun dia melihat sesuatu, dia tidak akan berbicara sendirian. Mulai. Begitu suara Feng Dong memudar, Lin Long dan tiga lainnya membentuk segel tangan yang agak aneh. Saat segel tangan terbentuk, tanda muncul di tubuh mereka. Rune ini mulai berkumpul di tubuh Feng Dong, yang berada di tengah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak rune yang muncul. Pada akhirnya, semua orang dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar energi melonjak ke pedang jinwen dari kekosongan di sekitar tangan Feng Dong. Ini harusnya sukses. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan kegembiraan. Ini karena situasi pedang jinwen saat ini mirip dengan saat Zhang Chaoran menggunakan pedang guen. Satu-satunya perbedaan adalah Zhang Chaoran mengendalikan pedang guen sendirian sementara Yang He dan yang lainnya mengendalikan pedang guen dengan lima orang. Energi di tubuh pedang jinwen meningkat. Pada akhirnya, Yang He berteriak dengan keras dan pedang jinwen menyerbu ke depan seperti sambaran petir. Sesaat kemudian, kekuatan yang kuat segera menghantam dinding batu di depan mereka. Ledakan. Dengan ledakan seperti itu, sebagian kecil dinding batunya runtuh. Dinding batu ini jelas dibentuk oleh jenis batuan keras khusus. Selain itu, ada beberapa tanda aneh yang tergambar di atasnya. Pertahanannya berkali-kali lebih kuat dari tembok batu biasa. Sekarang, pedang itu benar-benar dipatahkan oleh pedang jinwen dengan begitu mudahnya. Setiap orang secara alami dapat melihat betapa kuatnya pedang jinwen. Namun, masih banyak orang yang mulai khawatir. Ini karena sejak Yang Ordan yang lainnya mulai membentuk formasi hingga Kiswot akhirnya mengumpulkan energi, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu. Jika mereka benar-benar bertemu Zhang Chaoran, bagaimana mungkin Zhang Chaoran memberi mereka begitu banyak waktu untuk bersiap? Pada saat itu, seseorang menanyakan pertanyaan ini. Tidak perlu khawatir tentang itu. Penatua Yang Sidan yang lainnya hanya belum mengenalnya. Begitu mereka terbiasa dengannya, waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk mengaktifkan formasi susunan akan lebih singkat. Pada akhirnya, mereka menang. Aku tidak akan lebih lambat dari Zhang Chaoran, kata Feng Dong sambil tersenyum. Semua orang menghela nafas lega ketika mendengar apa yang dia katakan. Jadi, Penatua Yang Hei, tugas Anda selanjutnya adalah membiasakan diri dengan formasi serangan gabungan ini. Feng Dong melanjutkan. Oleh karena itu, Linlong dan yang lainnya terus membiasakan diri dengan formasi serangan gabungan lima elemen di dalam gua. Ketika mereka sudah benar-benar mengenalnya, mereka berjalan keluar gua. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke permukaan. Kali ini, jika kita bertemu Zhang Chaoran lagi, kita tidak akan takut. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Dengan cara ini, mereka harus selalu bersama, tapi untuk mencegah terjadinya sesuatu, mereka hanya bisa melakukan ini. Jika kita bisa menemukan Zhang Chaoran tepat waktu dan membunuhnya, kita tidak perlu bersatu. Dengan begitu, semua orang bisa berpencar dan mencari harta karun lainnya. Seseorang menghela nafas. Saya ingin tahu apakah ada yang punya cara untuk menemukan Zhang Chaoran itu secepat mungkin. Yang dia segera menatap semua orang ketika mendengar itu. Tatapannya menyapu wajah semua orang, tapi semua orang menggelengkan kepala. Bagaimana mereka bisa menemukan cara untuk menemukan Zhang Chaoran? Hanya mata Linlong yang bersinar. Tentu saja Linlong punya cara untuk menemukan Zhang Chaoran, yaitu dengan mencari melalui tikus bambu. Sebelumnya, dia sudah meminta tikus bambu itu untuk mengingat lokasi Zhang Chaoran. Dia percaya bahwa selama dia melepaskan tikus bambu itu, dia pasti bisa menemukan Zhang Chaoran. Namun, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia memiliki tikus bambu di depan semua orang. Setiap kali saya berjalan dalam jarak tertentu, saya akan melepaskan tikus bambu untuk merasakan apakah ia dapat merasakan Zhang Chaoran. Di saat yang sama, aku juga akan merasakan jika ada sesuatu seperti buah darah hitam, pikir Linlong dalam hati. Setelah berpikir beberapa lama, Linlong berkata kepada Hei Yudan, Nona Hei, ikut aku sebentar. Adik Lin, ada apa? Hei Yudan bingung. Bukan apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Baiklah, Hei Yudan menganggup dan segera mengikuti Linlong ke kiri. Dia hanya bertanya, bahkan jika Linlong tidak mengatakan apapun, dia akan mengikutinya. Yang Si dan yang lainnya tidak keberatan ketika mereka melihat mereka berdua berjalan menuju tempat dengan lebih sedikit orang karena mereka tidak mengira Linlong akan berani meninggalkan kelompok sendirian. Terlebih lagi, karena mereka berdua adalah laki-laki dan perempuan, mereka malu untuk terlalu memperhatikan mereka. Tentu saja, beberapa orang berbeda. Tatapan mereka menyapu Linlong dan Hei Yudan dari waktu ke waktu. Linlong tidak peduli dengan orang-orang itu karena kekuatan mereka terlalu lemah dibandingkan dia. Segera, Linlong dan Hei Yudan tiba di balik pohon besar. Adik Lin, ada apa? Hei Yudan bertanya dengan bingung. Minumlah pil ini, kata Linlong sambil mengeluarkan ramuan. Ini adalah pil kecantikan yang dia buat sebelumnya. Pil apa ini? Hei Yudan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mengambilnya. Meskipun dia penasaran, dia menelannya dalam satu tegukan karena dia mempercayai Linlong. Luka di wajahmu belum diperbaiki, jadi bisa mengembalikan penampilan semula, jelas Linlong. Luka di wajah Hei Yudan tampak baik-baik saja. Linlong tahu bahwa itu belum diperbaiki, jadi dia mengeluarkan pil kecantikan. Kalau tidak, tidak ada gunanya bahkan jika dia meminum pil kecantikan. Pil kecantikan, ia memiliki kemampuan untuk memulihkan luka di wajahku. Wajah Hei Yudan dipenuhi rasa tidak percaya saat mendengar kata-kata Linlong. Dia awalnya berpikir bahwa wajahnya pasti tidak akan kembali ke keadaan semula dan pasti akan tetap jelek di masa depan. Siapa sangka Linlong akan mengatakan hal seperti itu? Namun, dia jelas tidak mempercayai kata-kata Linlong. Bukan karena dia tidak mempercayai Linlong, tapi dia merasa hal seperti itu terlalu sulit dipercaya dan tidak mungkin untuk diwujudkan. Ya, Linlong mengangguk. Dia tahu Hei Yudan pasti tidak akan mempercayainya, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Nona Hei, apakah Anda mengetahui sesuatu tentang formasi serangan gabungan lima elemen? Hei Yudan jelas tidak tahu tentang Rune, tapi Linlong diam-diam memintanya untuk memperhatikan ketika Feng Dong menjelaskan. Meskipun saya tidak tahu tentang Rune, saya merasa formasi serangan gabungan lima elemen relatif mudah setelah mendengarkannya. Jika saya memiliki kekuatan monster level 4, saya seharusnya bisa bergabung dan menjadi salah satu darinya. Karakternya, kata Hei Yudan. Itu hebat. Linlong tersenyum tipis. Hei Yudan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, adik Lin, mengapa kamu ingin aku belajar? Saya hanya ingin Anda mempelajari lebih banyak hal, kata Linlong. Tentu saja, bukan itu yang ada dalam pikirannya. Hanya saja kekuatan Hei Yudan belum mencapai level monster level 4, jadi dia tidak memenuhi persyaratannya. Oleh karena itu, dia tidak mengungkapkan tujuannya. Apakah begitu? Hei Yudan mempercayainya. Pada saat ini, melihat tidak ada yang memperhatikan mereka, Linlong melepaskan tikus bambu itu. Adik Lin, apa tikus bambumu? Hei Yudan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka Linlong melepaskan tikus bambu itu karena dia menyukainya. Dia tahu pasti ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Saya tidak akan memberitahu Anda tentang hal ini untuk saat ini, nona Hei, kata Linlong. Mendengar Linlong mengatakan itu, Hei Yudan tidak bertanya lebih jauh. Linlong hanya melepaskannya sebentar sebelum memasangnya kembali. Dalam waktu singkat itu, tikus bambu sudah merasakan keadaan sekitarnya. Sayangnya, tikus bambu itu tidak menemukan yang seperti buah darah hitam, apalagi Sang Chaoran. Mereka hanya berhenti sebentar, dan ketika tidak menemukan apapun di sekitarnya, mereka terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka berhenti lagi. Linlong melakukan hal yang sama dan menemukan tempat untuk melepaskan tikus bambu itu. Setelah mengulanginya dua kali, matanya langsung berbinar karena tikus bambu itu benar-benar merasakan keberadaan buah bulan putih di dekatnya. Kekuatan Linlong telah menembus monster level 4, jadi dia tentu saja tidak membutuhkan buah bulan putih. Namun, Hei Yudan membutuhkannya. Linlong tahu bahwa kekuatan Hei Yudan telah mencapai puncak binatang tingkat 3, dan sepertinya itu karena dia telah meminum pil yang diberikan oleh kerangka sebelumnya sehingga tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kuat. Selama dia bisa meminum pil bulan putih, kekuatannya akan segera naik ke ranah binatang tingkat 4. Begitu kekuatan Hei Yudan naik ke level monster level 4, dia akan sangat membantunya. Terlebih lagi, rencananya sebelumnya kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, Linlong secara alami mendambakan buah bulan putih. Pada saat itu, Linlong berjalan mendekat dan berkata kepada Yang Hei, Feng Dong, dan yang lainnya, saya merasakan ada gerakan di sebelah kiri tidak jauh dari sana. Zhang Chaoran mungkin ada di arah itu. Begitukah? Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Yang dia segera berkata. Sepanjang jalan, mereka hanya menemukan satu tempat peluang, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Sekarang mereka mendengar Linlong berkata bahwa tidak ada apa-apa di tempat itu, mereka tentu ingin pergi dan melihatnya. Bahkan jika tidak ada Zhang Chaoran di arah itu, mereka tidak akan menderita kerugian apapun. Saya setuju. Feng Dong dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Segera, sekelompok orang menuju ke arah itu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan dua mayat tergeletak di tanah. Terlebih lagi, dilihat dari noda darah di tanah, mereka jelas dibunuh baru-baru ini. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa Zhang Chaoran ada di arah itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di dekat tempat di mana buah bulan putih berada. Kabut di sini jelas lebih tebal dari sebelumnya, namun lingkungannya tidak terlalu mencolok seperti dua tebing yang terisolasi. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari keberadaan buah bulan putih pada pandangan pertama. Ah! Pada saat ini, teriakan menyedihkan tiba-tiba datang dari depan. Cepat pergi dan lihat, mendengar teriakan itu, Yang Hei dan yang lainnya langsung berkata dan bergegas ke arah itu. Lin Long mengerutkan alisnya karena arah datangnya jeritan itu jelas merupakan tempat buah bulan putih berada. Mungkinkah seseorang telah mengalahkan mereka? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat itu, dia tidak terlalu peduli dan langsung bergegas ke arah itu. Tak lama kemudian, rombongan orang tersebut berhenti karena melihat seseorang berlumuran darah tergeletak di tanah. Orang ini mengenakan seragam keluarga Feng, jadi dia pasti seseorang dari keluarga Feng. Itu Feng Wu. Benar saja, seseorang mengenali siapa orang ini? Tidak semua orang pergi ke lubang yang dalam bersama mereka, jadi tidak mengherankan jika bertemu orang lain di tempat lain. Mendengar bahwa itu adalah seseorang dari keluarga Feng, Feng Dong segera menghampiri orang tersebut. Setelah memeriksa napas dan denyut nadinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, masih ada jejak kehidupan. Segera, dia memberi orang ini pil penyembuhan dan membantunya berdiri. Kemudian, Feng Feng dengan paksa mentransfer energinya ke tubuh orang ini. Sesaat kemudian, orang ini benar-benar membuka matanya. Dia hidup. Melihat situasi ini, banyak orang di sekitar berseru kegirangan. Feng Wu, apa yang terjadi? Feng Dong segera bertanya. Di depan. Di depan. Ada. Buah bulan putih. Setelah mengatakan ini, kepala Feng Wu miring ke samping dan dia benar-benar mati. Jelas sekali bahwa perlakuan Feng Dong dan Feng Feng hanyalah pancaran cahaya terakhir. Buah bulan putih. Mendengar kata-katanya, mata semua orang langsung berbinar dan mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk Feng Wu. Namun, kabut di depan sangat tebal, jadi bagaimana mereka bisa melihat sesuatu. Meski begitu, mereka yakin pasti ada buah bulan putih di depan. Dengan ragu sesaat, mereka bergegas maju. Keadaan ini membuat Linlong mengerutkan kening karena arah yang ditunjuk Feng Wu memang mengarah ke buah bulan putih. Jelas sekali seseorang telah pergi ke sana, tetapi tidak diketahui apakah orang itu telah memperoleh buah bulan putih. Dengan pemikiran ini, bagaimana mungkin Linlong masih ragu. Dia buru-buru mengikuti di belakang Yang Or dan yang lainnya. Setelah menggunakan kecepatan tercepatnya, Linlong langsung mengejar Yang Or dan yang lainnya. Bang, bang, bang. Saat ini, suara perkelahian terdengar dari depan. Kemudian, semua orang berhenti karena jelas ada lubang yang dalam di depan mereka. Meskipun ada lubang yang dalam di depan mereka, masih terdengar suara perkelahian. Ini tidak diragukan lagi berarti ada tebing yang sepi di depan, dan jika ada tebing yang sepi, itu berarti ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa buah bulan putih ada di dalamnya. Namun, karena mereka tidak memastikan arah jembatan rantai logam tersebut, tentu saja mereka tidak berani masuk begitu saja. Setelah serangkaian penyelidikan dan memastikan bahwa ada jembatan rantai logam ke arah itu, semua orang bergegas lagi. Selama proses ini, kecepatan Linlong adalah yang tercepat. Ketika dia bergegas ke ujung lain dari jembatan rantai logam, suara pertarungan di depannya sudah berhenti. Kedepan, samar-samar Linlong bisa melihat beberapa sosok. Pada saat ini, suara perkelahian benar-benar terdengar lagi, dan Linlong buru-buru bergegas mendekat. Segera, dia melihat lima atau enam orang bertarung sengit. Di antara lima atau enam orang ini, dua jelas berasal dari keluarga Li, dua dari keluarga Feng, dan yang terakhir dari sekte Tianyu. Melihat seseorang datang, beberapa dari mereka berhenti. Linli, melihat bahwa itu adalah Linlong, seseorang berseru kaget. Kemudian, mereka mendengar langkah kaki dari arah lain. Saat ini, mereka tidak terlalu peduli dan bergegas maju satu demi satu. Melihat ke arah mereka bergegas masuk, Linlong memperhatikan ada pohon bulan putih tidak jauh di depan. 1828 Linlong dengan cepat bergegas mendekat. Pada saat ini, Yang Hei dan yang lainnya juga bergegas bersama Linlong. Beberapa orang yang bertarung sebelumnya bergegas ke pohon bulan putih, tetapi ketika mereka tiba, mereka jelas-jelas tercengang. Buah bulan putih telah hilang. Segera setelah itu, seseorang berseru kaget. Linlong melihat lebih dekat, dan benar saja, buah bulan putih tidak terlihat. Apa yang terjadi? Apakah kalian tidak mengambilnya? Yang dia buru-buru bertanya. Tidak, kami baru saja bertengkar. Bagaimana kami bisa punya waktu untuk merebutnya? Kelima orang itu berkata dengan wajah cemberut. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan bertengkar. Mereka akan bergegas dan mengambil buah bulan putih terlebih dahulu sebelum menemukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Kalau bukan kalian, siapa yang melakukannya? Li Qianjing berkata dengan dingin. Aku tidak tahu. Kelima orang itu berkata dengan muram. Selain kalian, siapa lagi yang tahu tentang tempat ini? Feng Dong mengerutkan kening. Ada juga Feng Wu, tapi Feng Wu sudah terluka parah. Salah satu dari lima orang dari keluarga Feng buru-buru berkata. Benar, Feng Wu sudah terluka parah dan mati. Kata Feng Feng. Penatua Feng Feng, keluarga Li lah yang membunuh Feng Wu. Orang dari keluarga Feng segera menunjuk ke salah satu dari dua orang dari keluarga Li. Bukan aku. Feng Wu tiba-tiba jatuh ke tanah saat pertarungan. Bukan aku yang memukulnya. Orang dari keluarga Li buru-buru berkata. Haha, Feng Feng mencibir. Korban tidak bisa dihindari dalam pertarungan seperti itu. Jika kita harus menemukan kebenaran dalam setiap pertarungan, sepertinya keempat faksi kita harus bertarung sampai mati terlebih dahulu. Li Qianjing berkata dengan dingin. Tuan Mudali benar. Jadi, Penatua Feng Feng tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Menemukan barang itu lebih penting. Yang dia juga berkata. Tetua Huo benar. Kalau tidak, kita harus bertarung sampai mati dengan adik Lin sekarang juga. Wan Bai juga ikut serta. Demi Penatua Yu dan Penatua Wan Bai, saya, Feng Feng, tidak akan melanjutkan masalah ini. Feng Feng mengerutkan kening. Haha, itu bagus. Yang dia tertawa. Setelah berbicara, senyumannya tiba-tiba menghilang karena dia menyadari ada seseorang yang hilang. Dia segera bertanya, kemana perginya adik Lin. Lin Long berada tepat di samping mereka sekarang, tapi dia tiba-tiba menghilang. Tentu saja, dia sedikit gugup. Bagaimanapun, Lin Long adalah satu-satunya orang yang telah mempelajari formasi kombinasi lima elemen. Dia adalah kunci untuk menghadapi Zhang Chaoran. Dia baru saja berada di samping kita. Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Wan Bai berkata dengan ekspresi tercengang. Mungkinkah dia mengetahui siapa yang merebut Bai Yue dan mengejar mereka? Seseorang berkata dengan imajinasi yang kaya. Itu sangat mungkin. Yang atau langsung berteriak. Meskipun pihak lain jelas-jelas menebak-nebak, dia merasa itu sangat mungkin. Dia bukan satu-satunya yang berpikiran seperti ini. Yang lain juga berpikiran sama. Pada saat itu, mereka tidak tinggal di tempatnya dan segera menyebar untuk mencari Lin Long. Jika Lin Long berhasil merebut buah bulan putih, bagaimana mereka bisa merebutnya dari Lin Long? Bagaimanapun, mereka telah membentuk aliansi. Sebelum mereka membunuh Zhang Chaoran, mereka tidak dapat mengambil tindakan melawan Lin Long. Oleh karena itu, apa yang mereka pikirkan sekarang adalah menghentikan Lin Long sebelum dia menghentikan orang yang merebut buah bulan putih. Hanya dengan begitu semua orang akan berada di garis awal yang sama. Dugaan mereka benar, Lin Long benar-benar mengejar orang yang merebut buah bulan putih. Ketika dia melihat buah bulan putih tidak ada, Lin Long menduga ada orang lain selain lima orang yang merebut buah bulan putih. Ia segera meninggalkan mereka dan melepaskan tikus bambu tersebut. Dia melakukan ini di saat putus asa. Lagi pula, jika orang yang mengambil buah bulan putih memasukkannya ke dalam cincin spasialnya, dia tidak akan bisa membiarkan tikus bambu merasakan buah bulan putih. Namun yang membuatnya senang, tikus bambu itu benar-benar merasakan buah bulan putih. Posisi yang dirasakan tikus bambu bukanlah di puncak yang sepi ini. Jelas sekali bahwa orang yang memperoleh buah bulan putih telah bergegas keluar dari puncak yang sepi ini. Lin Long segera mengejar orang itu. Segera, dia menyusul orang itu. Dia adalah anggota keluarga Feng dan memiliki kekuatan Bismaster peringkat ketiga. Dia pernah bertarung dengan Feng Feng sebelumnya. Tanpa ragu, Lin Long mempercepat dan memblokir di depannya. Lin Li, saat melihat Lin Long, orang itu terkejut dan segera berhenti. Kenapa? Apa kamu begitu bingung setelah melihatku? Lin Long tersenyum dengan tenang. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang itu buru-buru bertanya. Tidak ada. Berikan aku buah bulan putih yang kamu punya, kata Lin Long dengan tenang. Ekspresi orang itu tidak bisa tidak berubah, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata, buah bulan putih. Saya tidak membawa buah bulan putih. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka aku hanya bisa bergerak, kata Lin Long. Bergerak. Lin Li, bukankah orang-orang dari keluarga Feng berperang bersamamu melawan Sang Chaoran? Jika Anda mengambil tindakan terhadap saya, saya akan memberitahu Penatua Feng Feng orang itu buru-buru berkata. Jelas, dia tahu bahwa Lin Long telah bergabung dengan empat kekuatan besar. Lin Long tidak mempedulikannya dan langsung mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Melihat Lin Long benar-benar akan bergerak, orang itu langsung menamparkan telapak tangannya. Namun, bagaimana dia, yang tingkatannya lebih rendah dari Lin Long, bisa menjadi lawan Lin Long. Dengan serangan backhand, Lin Long langsung menjatuhkannya ke tanah. Sebelum dia sadar kembali, Lin Long telah tiba di sampingnya dan kemudian menjatuhkannya dengan serangan telapak tangan lainnya. Setelah mencari beberapa saat, Lin Long menemukan buah bulan putih di tubuhnya. Tampaknya orang ini melarikan diri dengan tergesa-gesa, jadi buah bulan putih tidak disimpan di cincin spasialnya. Kalau tidak, tidak mudah bagi Lin Long untuk menemukannya. Memikirkan tentang bagaimana orang ini juga pernah menyerangnya sebelumnya, dan jika bukan karena kekuatannya yang kuat, kemungkinan besar dia akan mati di tangannya. Lin Long tidak merasa kasihan dan langsung membunuhnya. Jika dia tidak membunuhnya dan ditemukan oleh Feng Dong dan yang lainnya, mereka pasti akan mengatakan bahwa Lin Long lah meskipun buah bulan putih sudah ada di tangannya dan Lin Long tidak akan memberikannya apapun yang terjadi, tidak baik jika Feng Dong dan yang lainnya mengetahuinya. Jadi, Lin Long secara alami membunuhnya secara langsung. Setelah membunuh orang ini, Lin Long tidak segera kembali, karena jika dia kembali, dia tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk menyempurnakan pil bulan putih. Karena itu, dia langsung menemukan tempat tersembunyi dan kemudian mulai menyempurnakan pil bulan putih. Meskipun Hei Yu dan masih bersama Yang Si dan yang lainnya, dia tidak khawatir mereka akan melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, mereka masih harus bergantung padanya untuk menghadapi Sang Chaoran. Saat Lin Long menyempurnakan pil bulan putih, Yang Si dan yang lainnya mencarinya dengan sekuat tenaga. Yang membuat mereka tidak berdaya adalah mereka tidak dapat menemukan Lin Long sama sekali. Seolah-olah Lin Long tiba-tiba menghilang. Karena mereka tidak dapat menemukan Lin Long, mereka hanya bisa bertanya pada Hei Yu dan. Untungnya, Hei Yu dan tidak menghilang seperti Lin Long. Setelah beberapa orang mengepung Hei Yu dan, Yang Si berkata dengan dingin, Nona Hei, kemana perginya Lin Li itu. Aku juga tidak tahu, kata Hei Yu dan dengan ekspresi kosong. Sejujurnya, Lin Long tidak memberitahunya kemana dia pergi, jadi bagaimana dia bisa tahu. Ini bukan Lin Long yang melakukannya dengan sengaja, tetapi karena waktunya sempit, dia tidak punya waktu untuk memberitahu Hei Yu dan apa yang akan dia lakukan. Kamu benar-benar tidak tahu. Wan Bai mencibir. Saat dia berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya, sepertinya dia akan memberi pelajaran pada Hei Yu dan. Penatua Wan Bai, jangan cemas. Yang dia buru-buru menghentikannya. Bagaimanapun, mereka sekarang mengandalkan Lin Long. Jika Wan Bai dan Wan Bai melakukan sesuatu pada Hei Yu dan, akan merepotkan jika Lin Long menolak membantu mereka. Elder Wan Bai, mari kita tunggu beberapa saat. Kita akan membicarakannya ketika kita tidak melihat Lin Li itu, kata Feng Dong. Baiklah, kalau begitu beri dia waktu, kata Wan Bai sambil mengerutkan kening. Tetua Feng Dong, ini bukanlah solusi. Jika Lin Li itu tidak muncul, bukankah itu berarti kita tidak akan bisa menghadapi Sang Chaoran? Li Qian Jing berkata sambil mengerutkan kening. Tuan Mudali, jangan khawatir. Luka saya sudah mulai pulih. Setelah beberapa waktu, saya akan bisa melakukan formasi serangan gabungan lima elemen bersama Anda semua, kata Feng Dong. Itu bagus. Li Qian Jing dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Lin Long menyempurnakan pil bulan putih. Melihat pil bulan putih yang berkilau dan tembus cahaya, Lin Long menunjukkan senyuman puas. Setelah menyimpannya, Lin Long berjalan keluar gua dan melepaskan tikus bambu itu untuk merasakannya. Dia secara alami merasakan lokasi Hei Yu Dan. Lokasi Hei Yu Dan tidak berubah. Itu masih tempat yang sama di mana dia menemukan buah bulan putih. Jelas Yang Hei Dan yang lainnya takut dia tidak dapat menemukan mereka ketika dia kembali. Lin Long segera menuju ke arah itu. Tidak lama kemudian, dia melihat Yang Hei Dan yang lainnya. Yang Hei Dan yang lainnya sedang menunggu di sekitar lubang yang dalam. Selain Hei Yu Dan, ada penjinak binatang kelas 4. Jelas sekali bahwa penjinak binatang itu takut Hei Yu Dan akan melarikan diri. Ketika mereka melihat Lin Long, Yang Hei Dan yang lainnya menghela nafas lega. Setelah itu, wajah mereka langsung berubah muram. Adik Lin, kamu akhirnya bersedia untuk kembali. Wan Bai berkata dengan dingin saat melihat Lin Long. Semuanya, sesuatu telah terjadi sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf, kata Lin Long sambil terkekeh. Sesuatu telah terjadi, apakah kamu mengejar orang yang merebut buah bulan putih? Adik Lin, kita sekarang bersekutu. Karena kamu telah mengambil buah bulan putih, keluarkan dan bagikan dengan semua orang. Feng Feng dan Feng Dong berkata demikian. Kamu salah. Aku tidak mengambil buah bulan putih. Lin Long menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia telah merebut buah bulan putih? Jika kamu tidak merebut buah bulan putih, apa yang kamu lakukan selama jangka waktu ini? Wan Bai langsung bertanya. Sejujurnya, saat aku bersama kalian di puncak sendirian, aku melihat seseorang bergegas keluar dari jembatan rantai logam. Saat itu, kupikir orang itu mungkin telah merebut buah bulan putih, jadi aku segera mengejarnya. Setelah dia. Namun, karena saya terlalu jauh dan kabut terlalu tebal, saya tidak dapat mengejarnya. Saat saya meninggalkan satu-satunya puncak, dia sudah tidak terlihat. Saya tidak mau menyerah. Lagipula, dia mungkin membawa buah bulan putih, jadi aku terus mencari di sekitar. Setelah mencari beberapa saat, saya menemukan beberapa jejak. Meskipun saya tidak tahu apakah itu ditinggalkan oleh orang itu, saya pikir sebaiknya saya mencobanya. Jadi, saya mengikuti jejak itu dan mengejarnya. Aku mengejarnya dalam waktu yang lama, tapi yang membuatku tertekan adalah aku tidak mengejar siapapun sama sekali. Yang jelas jejak itu tidak ditinggalkan oleh orang itu. Aku mengejar orang yang salah. Linlong berkata dengan ekspresi muram, seolah itu benar. Aku tidak percaya, Wan Bai langsung berkata. Aku juga tidak percaya, kata Feng Feng juga. Tentu saja bukan hanya mereka berdua, Yang Si dan yang lainnya juga tidak mempercayainya. Jadi, mereka semua menatap Linlong dengan mata terbelalak, mencoba mencari petunjuk darinya. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya. Itu adalah kebenarannya. Linlong merentangkan tangannya. Lagi pula, orang-orang ini tidak berani menggeledahnya, jadi dia tidak khawatir mereka akan mengetahui bahwa dia membawa pil bulan putih. Pada akhirnya, orang-orang ini hanya bisa pergi tanpa daya dan terus maju. Adapun Linlong, dia menemukan kesempatan untuk memberikan pil bulan putih kepada Heiudan. Apa ini? Heiudan bertanya dengan ekspresi bingung setelah menerima pil bulan putih. Ini pil bulan putih, kata Linlong. Apa? Pil bulan putih? Heiudan menatap dengan mata terbelalak karena terkejut. Untungnya, orang-orang terdekat mereka berada agak jauh, atau mereka pasti akan mendengar seruannya. Itu benar. Jika ada kesempatan nanti, tinggalkan kami dan cari tempat untuk menghonsumsi pil bulan putih ini. Tingkatkan kekuatanmu ke alam binatang kelas 4, lalu kembalilah untuk menemukanku. Aku akan meninggalkan bekas selama ini jangka waktu tertentu, kata Linlong. Baiklah, Heiudan mengangguk. Dia juga tahu bahwa kekuatannya yang lemah akan menjadi beban bagi Linlong, tapi dia masih berkata dengan cemas, namun, apakah aku pasti bisa meningkatkan kekuatanku ke alam binatang kelas 4 dengan menghonsumsi pil bulan putih ini? Dia tidak berani percaya diri. Bagaimanapun, alam binatang kelas 4 adalah alam yang tidak dapat dijangkau olehnya di masa lalu. Sebelumnya, kamu menghonsumsi pil dari tulang layu, jadi masih ada energi kuat yang terkumpul di tubuhmu. Ditambah dengan energi dari pil bulan putih ini, sudah cukup bagimu untuk naik ke alam binatang kelas 4, jadi tidak ada perlu khawatir, kata Linlong sambil tersenyum. Itu bagus. Melihat betapa yakinnya Linlong, Heiudan hanya bisa menghela nafas lega. Heiudan dengan cepat menemukan peluang. Ini adalah tanah peluang yang ditemukan oleh Yang Yu dan yang lainnya. Setelah menemukan tanah peluang ini, mereka secara alami bergegas masuk. Tentu saja, mereka masih memperhatikan Linlong, mengizinkannya masuk bersama mereka. Namun, mereka mengabaikan Heiudan, sehingga ketika Heiudan menemukan kesempatan untuk pergi, mereka bahkan tidak menyadarinya. Hal ini juga karena kabut di sekitarnya masih sangat tebal, sehingga yang lain tidak menyadari kepergian Heiudan. Setelah meninggalkan orang-orang ini, Heiudan segera menemukan gua rahasia bawah tanah dan bersembunyi di dalamnya. Kemudian, dia menelan pil bulan putih dan mulai bermeditasi dan memurnikannya. Pada saat ini, Linlong dan yang lainnya menemukan token giyok hitam di tanah peluang. Ada pola naga, burung phoenix, dan harimau di bagian belakang token giyok, yang memungkinkan Linlong untuk memastikan secara sekilas bahwa itu adalah fragment peta dari tiga token giyok. Melihat pecahan peta ini, mata Yang Yeu dan yang lainnya juga berbinar. Jelas sekali, mereka juga tahu bahwa token giyok ini istimewa. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun, jadi Linlong tidak yakin apakah mereka juga tahu bahwa fragment peta ini terkait dengan tiga token giyok. Token giyok ini direbut oleh Liki Anjing, yang menemukannya pertama kali. Setelah merebutnya, dia langsung menyimpannya di cincin spasialnya, tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Dari kelihatannya, yang lain juga seharusnya mempunyai pecahan peta seperti itu. Jika aku bisa mendapatkannya, aku seharusnya bisa menemukan lokasi tiga token giyok itu, pikir Linlong dalam hati. Itulah yang dia pikirkan, tetapi dia tahu bahwa mustahil baginya untuk melakukannya sekarang. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuang pemikiran ini ke belakang pikirannya. Setelah itu, semua orang keluar dari tanah peluang ini dan melanjutkan perjalanan. 1829 Setelah berjalan beberapa saat, Yang Si dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena Hei Yudan hilang. Lin Li, kemana Hei Yudan pergi? Wan Bai bertanya pada Linlong. Yang lain juga menatap Linlong. Hilangnya Hei Yudan secara tiba-tiba dan diamnya Linlong jelas menunjukkan ada sesuatu yang mencurigakan. Nonahe memberitahuku bahwa ada sesuatu yang harus dia tangani. Aku bilang itu berbahaya, tapi dia bersih keras, jadi aku melepaskannya, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Lin Li, kamu tidak sedang mempermainkannya, kan? Feng Feng mengerutkan kening. Dengan adanya monster level 4 sepertimu, trik apa yang bisa aku mainkan? Apalagi saya juga ingin berurusan dengan Zhang Chaoran, kata Linlong. Baiklah, jangan main-main, atau kami tidak akan melepaskanmu, Yang Si berkata dengan dingin. Jangan khawatir, kata Linlong sambil tersenyum. Meskipun dia mengatakan itu, Yang Si dan yang lainnya juga merasa bahwa Linlong sangat ingin berurusan dengan Zhang Chaoran dengan mereka, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan Linlong. Oleh karena itu, mudah bagi Linlong untuk meninggalkan bekas pada Hei Yudan, dan dia bahkan mengambil kesempatan untuk melepaskan tikus bambu itu sesekali. Setelah berjalan beberapa saat, tikus bambu itu bereaksi. Kali ini, ia tidak menemukan buah darah hitam atau buah bulan putih, melainkan aura Zhang Chaoran. Zhang Chaoran tidak jauh di depan mereka. Jika dia tidak menyingkirkan Zhang Chaoran, dia harus tinggal bersama orang-orang ini. Dalam hal ini, akan sulit untuk menemukan pecahan peta pada token Giyok. Jika Zhang Chaoran juga mencari pecahan peta pada token Giyok, dia akan mendapat keuntungan. Oleh karena itu, Linlong sangat ingin menyingkirkan Zhang Chaoran. Oleh karena itu, begitu dia mengetahui informasi ini, dia berjalan ke depan Yang Si dan berkata, saya pikir Zhang Chaoran ada di depan kita. Linli, kami baru saja mendengarkanmu, tapi kami bahkan tidak melihat bayangan Zhang Chaoran. Wan Bai mendengus dingin. Meskipun kita tidak melihat Zhang Chaoran, bukankah kita menemukan buah bulan putih? Linlong tidak bisa menahan tawa. Kami memang menemukannya, tapi bukankah buah bulan putih jatuh ke tangan kami? Wajah Wan Bai dipenuhi amarah saat mendengar Linlong menyebutkan ini. Kalian berdua, berhentilah berdebat. Yang dia buru-buru menyela sebelum melihat Linlong. Linli, apakah kamu benar-benar memiliki intuisi ini? Itu benar. Linlong mengangguk, lalu berkata, lagi pula, semua orang bergerak maju, jadi mengapa kamu tidak mendengarkanku sekali ini saja? Bahkan jika kita tidak menemukan Zhang Chaoran, kita tidak akan rugi. Baiklah, Yang dia mengangguk. Aku setuju. Namun, jika kali ini kamu masih salah, jangan harap kami mendengarkan pendapatmu lagi. Likianjing dan Feng Feng berkata dengan dingin. Tentu saja, Linlong tersenyum. Semua orang segera bergegas ke arah yang ditunjuk Linlong. Selama proses ini, Linlong secara alami menggunakan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Segera, dia menemukan aura familiar di depannya. Seharusnya itu Zhang Chaoran, pikir Linlong. Saat ini, Yang Hei dan yang lainnya jelas belum menemukan apapun. Hati-hati, Zhang Chaoran sepertinya ada di depan. Linlong segera memperingatkan. Setelah mendengar kata-kata Linlong, Yang Hei dan yang lainnya segera berhenti. Pada saat yang sama, Yang Hei memberi isyarat agar orang-orang lainnya tetap di tempat mereka berada. Bagaimanapun juga, kekuatan orang-orang ini terlalu rendah. Jika mereka mengikuti mereka, mereka mungkin memperingatkan musuh. Ikuti aku, kata Linlong. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan ke depan. Namun, gerakannya jelas jauh lebih hati-hati dibandingkan sebelumnya. Yang Hei dan yang lainnya berpencar di kiri dan kanannya. Meskipun mereka tidak ingin Linlong memerintahkan mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain mendengarkannya. Bahkan jika Linlong mungkin berbohong kepada mereka, mereka hanya bisa melakukannya karena mereka tidak menemukan apapun. Elder Yang Hei, Anda dan Elder Wan Bai akan menuju ke kiri. Tuan Mudali, ikuti di belakang saya. Elder Feng Feng dan Elder Feng Dong, menuju ke kanan, kata Linlong. Meskipun orang-orang ini sedikit tidak senang dengan perilaku misterius Linlong, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti instruksinya. Linlong tidak berusaha menipu mereka. Dia benar-benar merasakan bahwa Zhang Chaoran ada tepat di depannya. Membuat orang-orang ini mengapitnya adalah solusi terbaik. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajah Linlong. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan aura Zhang Chaoran lagi. Apakah Zhang Chaoran merasakan ada sesuatu yang salah dan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan auranya? Atau apakah dia memasuki suatu peluang? Pertanyaan ini muncul di benak Linlong. Dia memilih untuk percaya bahwa Zhang Chaoran telah memasuki suatu peluang. Oleh karena itu, dia segera berkata kepada Yang Hei dan yang lainnya, tidak perlu mengambil jalan memutar. Ikuti saya langsung. Setelah mengatakan itu, dia segera bergegas ke depan. Apakah Anda bercanda, Yang Hei dan yang lainnya mengutup dalam hati? Namun, bagaimana mereka bisa mengungkapkan ketidakpuasan di hati mereka pada saat kritis ini? Mereka segera mengikuti di belakang Linlong. Setelah berlari beberapa saat, Linlong memang menemukan segerombolan rumput liar di depannya. Di saat yang sama, dia juga merasakan adanya peluang. Zhang Chaoran mungkin ada dalam kesempatan itu. Linlong langsung menunjuk ke arah rumput liar. Yang Hei dan yang lainnya juga telah merasakan lokasi peluang tersebut, sehingga mereka tidak lagi mencurigai Linlong. Namun, Linlong sebenarnya sedikit bingung. Yang dia seharusnya baru saja masuk, tetapi tidak ada lingkaran cahaya di pintu masuk peluang. Ayo cepat dan kelilingi dia jika ada kesempatan. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melarikan diri meski dia menumbuhkan sayap. Yang dia segera berkata, Sebelum dia selesai berbicara, beberapa dari mereka bergegas menuju pintu masuk peluang. Saat mereka bergegas keluar dari pintu masuk peluang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari pintu masuk. Yang Hei dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka mundur beberapa langkah. Ketika mereka memusatkan perhatian pada orang di depan mereka, siapa lagi selain Zhang Chaoran? Cek-cek, kebetulan sekali. Aku baru saja pulih dari cederaku dan aku sudah bertemu kalian. Melihat Yang Hei dan yang lainnya, Zhang Chaoran tidak bisa menahan senyum. Dia tidak tahu bahwa Linlong dan yang lainnya telah mendapatkan Jin Wenjian, jadi dia tidak takut dikepung. Kebetulan sekali, kami juga mencarimu, yang dia berkata dengan dingin. Oh, sepertinya kalian punya cara untuk menghadapiku. Zhang Chaoran sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Mungkinkah kalian berpikir bahwa dengan begitu banyak dari kalian yang mengelilingiku, kalian dapat menangani Gu Wenjianku? Dia merasa metode kedua adalah yang paling mungkin karena dia belum pernah mendengar cara apapun untuk menghadapi Gu Wenjian. Saat dia berbicara, Yang Hei, Linlong, dan yang lainnya sudah mengelilinginya tanpa mengedipkan mata. Zhang Chaoran merasa tebakannya tentang metode kedua benar. Segera, dia tersenyum dan berkata, Sepertinya tebakanku benar. Kalian benar-benar berpikir bahwa beberapa dari kalian bisa menghadapi Gu Wenjian. Namun, biarku beritahu, tidak mungkin kalian bisa menjadi tandingan Gu Wenjian, bahkan jika kalian berlima bergabung. Begitukah, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa kami memiliki kepercayaan diri untuk berurusan denganmu adalah karena Jin Wenjian, kata Yang Hei sambil tersenyum. Sekarang setelah mereka mengepung Zhang Chaoran, dia tidak khawatir jika mengungkap Jin Wenjian akan membuat Zhang Chaoran takut. Jin Wenjian, ini, Zhang Chaoran memasang ekspresi bingung di wajahnya. Jelas sekali dia tidak tahu apa itu Jin Wenjian. Biar kuberitahu padamu. Di alam rahasia, selain Gu Wenjian dan tongkat mendalam hitam, ada pedang lain yang juga bisa meminjam energi dari alam rahasia. Terlebih lagi, energi yang bisa dipinjamnya jelas lebih kuat dari Gu Wenjian dan tongkat hitam mendalam. Yang dia berkata. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang di tangannya. Pedang ini benar-benar Jin Wenjian. Kemudian, dia menunjuk kata-kata di gagang Jin Wenjian dan berkata, Apakah kamu melihatnya? Ini Jin Wenjian. Zhang Chaoran menoleh dan melihat tiga kata di gagang pedang. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Zhang Chaoran terkejut. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Ini karena Jin Wenjian jelas berasal dari dunia rahasia ini. Dia memiliki aura unik dari dunia rahasia ini. Selain itu, selain fakta bahwa dia benar-benar berkulit hitam dan tiga kata itu, Tidak ada perbedaan antara dia dan Gu Wenjian. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku mencicipi Jin Wenjianmu. Zhang Chaoran mencibir. Dia tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat mengaktifkan Gu Wenjian di tangannya. Dalam sekejap, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Yang He dan empat lainnya juga mengaktifkan formasi serangan gabungan lima elemen. Saat empat lainnya membentuk segel tangan mereka, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Yang He seperti Zhang Chaoran. Namun, tampaknya sedikit berbeda dari milik Zhang Chaoran. Energi di tubuh Yang He tampak lebih kuat. Ketika pandangannya beralih ke Yang He dan empat lainnya, Zhang Chaoran tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Formasi serangan gabungan lima elemen. Jelas sekali bahwa Zhang Chaoran memiliki pemahaman tentang Rune. Itu adalah formasi serangan gabungan lima elemen. Dengan Jin Wenjian, kamu mati. Wan Bai berkata dengan dingin. Itu belum pasti, kata Zhang Chaoran. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan Gu Wenjian segera menyerang Yang He yang sedang memegang Jin Wenjian. Dalam sekejap, aura pedang kuat yang bersinar dengan cahaya putih menebas Yang He. Wajah Yang He menjadi gelap. Dia segera menggunakan Jin Wenjian untuk memblokir serangan itu. Di saat yang sama, aura pedang hitam tiba-tiba keluar. Bang! Pedang ki bertabrakan, menciptakan suara ledakan. Kemudian, sesosok tubuh secara mengejutkan terpaksa mundur. Itu adalah Zhang Chaoran. Jelas sekali ada perbedaan antara Gu Wenjian dan Jin Wenjian miliknya. Sebelum Zhang Chaoran bisa menenangkan diri, Yang dia menebas dengan pedangnya lagi. Yang membuat wajah Zhang Chaoran berubah adalah pedang Yang He tampak lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Chaoran buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Bang! Ledakan lain. Kali ini, Zhang Chaoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Sebelum dia bisa menenangkan diri, dia mengeluarkan setegup darah. Melihat ini, Yang He dan yang lainnya secara alami menjadi bersemangat. Mereka tidak ingin memberi Zhang Chaoran kesempatan untuk mengatur nafas. Jadi, Yang Dia Menebas dengan pedangnya lagi. Bang! 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 Yang Dia Menebas beberapa kali lagi. Saat tebasan terakhir datang, Zhang Chaoran langsung terjatuh ke pantatnya. Jelas sekali dia terluka parah. Zhang Chaoran, Waktumu telah tiba. Yang Dia sangat gembira. Dia segera menebaskan pedangnya lagi. Karena Dia mengandalkan formasi serangan gabungan lima elemen, Dia tidak menghabiskan banyak energi. Tebasan ini tidak lebih lemah dari tebasan sebelumnya. Kamu ingin membunuhku? Itu tidak mungkin. Ketika Yang Dia Menebas dengan pedangnya, Zhang Chaoran meraung. Pada saat yang sama, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian, dalam sekejap mata, mereka menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak baik, Yang He dan Yang lainnya tidak bisa menahan tangis di dalam hati mereka. Benar saja, ketika Yang He menebas dengan pedangnya, mereka tidak melihat sosok Zhang Chaoran sama sekali. Zhang Chaoran jelas menggunakan gerakan aneh itu untuk melarikan diri. Metode apa ini? Wan Bai hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Iya, metode apa yang dia gunakan? Likianjing juga berkata dengan heran. Feng Feng juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Lin Long sedikit mengernyit. Dia juga tidak tahu bagaimana Zhang Chaoran pergi. Hanya Yang Dia yang memperhatikan sesuatu. Dia berkata, Zhang Chaoran pasti menggunakan teknik melarikan diri dari sekte pembantaian darah. Teknik melarikan diri? Teknik melarikan diri macam apa yang begitu kuat hingga bisa menembus ruang angkasa? Wan Bai terlihat tidak percaya. Likianjing dan yang lainnya juga sama. Tentu saja tidak ada teknik melarikan diri seperti itu di dunia luar. Teknik melarikan diri semacam ini hanya dapat digunakan di lingkungan khusus seperti alam rahasia ini. Saat itu, justru karena itulah para senior dari sekte Gwen melakukan segala kemungkinan untuk mencegah orang-orang dari sekte pembantaian darah memasuki dunia rahasia ini. Jika mereka diizinkan memasuki dunia rahasia ini, dengan teknik pembantaian darah dan teknik melarikan diri, orang-orang dari sekte Gwen tidak akan punya cara untuk merebut mereka, yang dia berkata. Jadi begitu, mendengar penjelasan Yang He, yang lain menganggupkan kepala. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang teknik melarikan diri, penjelasan Yang He masuk akal, sehingga mereka mempercayainya. Ekspresi Li Qianjing segera berubah jelek ketika dia berkata, kalau begitu, akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. Setelah menderita kerugian sebesar itu, bagaimana dia berani menghadapi kita secara langsung? Ketika saatnya tiba, dia akan melakukannya. Pasti bersembunyi dari kami. Namun, kita tidak punya cara untuk menghadapi teknik melarikan diri ini. Kita hanya bisa membiarkan dia memanfaatkan celah ini, desah Yang He. Linlong tiba-tiba berkata, jangan khawatir. Selama kamu mendengarkan saya, saya jamin kamu akan mampu menghadapinya. Metode apa yang kamu miliki untuk menghadapi teknik melarikan diri? Wan Bai mengerutkan kening. Aku tidak punya cara. Namun, selama kita tiba-tiba menyerangnya seperti sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat teknik melarikan diri dia, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran kita. Linlong berkata dengan dingin. Hanya saja kita bahkan tidak tahu di mana dia berada. Feng Feng mengerutkan kening. Bukankah sudah kubilang selama kamu mendengarkanku, kamu pasti bisa menemukan dan menyerangnya? Kata Linlong. Ketika mereka ingat bahwa Linlong juga orang yang menemukan Zhang Chaoran dan memimpin mereka mengelilinginya, Yang He dan yang lainnya terdiam sejenak. Baiklah, kami akan mendengarkanmu, kata Yang He. Baiklah, yang lain juga menganggukkan kepala. Mereka juga tahu bahwa hanya dengan membunuh Zhang Chaoran atau mengusirnya keluar dari dunia rahasia barulah mereka dapat bertindak dengan bebas. Linlong tampaknya benar-benar memiliki metode seperti itu untuk menemukan Zhang Chaoran, jadi mereka secara alami mengangguk setuju. Selanjutnya, Linlong menemukan tempat untuk melepaskan tikus bambu tersebut. Namun, yang membuatnya cemberut adalah tikus bambu itu tidak merasakan aura Zhang Chaoran. Jelas sekali bahwa Zhang Chaoran tidak ada di dekatnya. Pada saat itu, Linlong hanya bisa melanjutkan maju bersama Yang He dan yang lainnya. 1830 Setelah itu, Linlong akan mencari tempat untuk mengeluarkan tikus bambunya agar dapat merasakan setiap kali mereka berjalan. Melihat betapa misteriusnya Linlong, Yang He dan yang lainnya secara alami berkumpul untuk berdiskusi. Anak ini selalu misterius. Sepertinya dia menggunakan semacam metode untuk mengetahui lokasi Zhang Chaoran, kata Wan Bai. Awalnya aku mengira dia menggunakan divine telekinesis miliknya, tapi sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali, kata Feng Feng. Mari kita menyelinap dan melihat metode apa yang dia gunakan, saran Liki Anjing. Tidak, divine telekinesis anak itu sangat kuat. Dia pasti akan menemukan kita jika kita pergi ke sana. Yang dia menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kita jatuhkan saja dia, Wan Bai mau tak mau berkata. Turunkan dia, mudah bagimu untuk mengatakannya. Mengesampingkan fakta bahwa dia lebih kuat dari kita, bahkan jika kita menjatuhkannya, kita tidak akan bisa menandingi Zhang Chaoran jika dia terluka. Yang dia mengerutkan kening. Mendengar perkataannya, yang lain hanya bisa menutup mulut. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Selama ini, Linlong masih belum merasakan posisi Zhang Chaoran. Yang He dan yang lainnya tentu saja ingin segera menemukan Zhang Chaoran karena dia terluka. Yang terbaik adalah menemukannya saat dia terluka. Tidak mudah menghadapinya setelah dia pulih. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena Linlong tidak dapat menemukannya. Mereka hanya bisa menyaksikan seiring berjalannya waktu. Namun, mereka tidak khawatir hanya akan memakan waktu beberapa jam karena Zhang Chaoran tidak mungkin pulih dalam waktu sesingkat itu. Dalam waktu singkat ini, mereka menemukan dua peluang. Namun, kedua tempat peluang ini hanya berisi metode budidaya dan teknik bela diri yang tidak mereka minati. Tidak ada yang berguna. Mereka hanya bisa terus bergerak maju. Karena takut disergap oleh Zhang Chaoran, banyak orang memilih mengikuti mereka dari dekat. Setelah satu jam berikutnya, mereka menemukan peluang lain. Ada beberapa monster mengerikan level 4 yang lebih kuat di sebelah tempat peluang ini. Namun, mereka bukan tandingannya dan dengan cepat dibunuh oleh mereka. Setelah membunuh binatang buas yang mengerikan ini, mereka memasuki tempat yang memiliki peluang. Setelah memasuki tempat peluang, Linlong menemukan ola besar dengan kerangka di tengahnya. Tidak ada senjata di tangan kerangka itu, tapi dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke dinding batu di depannya. Yang Huo dan yang lainnya mengikuti arah jari tersebut dan melihat ke arah dinding batu. Sejak mereka memasuki alam arcane, mereka mungkin telah melihat beberapa kerangka seperti ini. Oleh karena itu, terlihat jelas ada sesuatu di balik dinding batu itu. Mungkinkah itu token Giyok lainnya? Linlong berpikir dalam hati. Sekarang, mereka telah melewati area tempat Gu Wenjian berada. Oleh karena itu, bahkan jika token Giyok muncul, itu bukanlah token Giyok Gu Wenjian. Sebaliknya, itu adalah pecahan peta yang terkait dengan tiga token Giyok lainnya. Tiba-tiba, sesosok tubuh berlari menuju dinding batu. Itu adalah Wan Bai. Saat Wan Bai bergerak, yang lain juga mengikuti. Mereka sangat takut tertinggal. Satu-satunya yang tidak terburu-buru adalah Linlong. Meskipun Linlong merasa mungkin ada token Giyok di arah itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini karena jika ada token Giyok, skeleton sedang memegang pedang batu di tangannya. Linlong berpikir sebaiknya dia melihat jari ini. Dengan pemikiran ini, dia melangkah menuju kerangka itu. Pada saat yang sama, Yang Huo dan yang lainnya sudah mengetuk dinding batu. Setelah mereka memukul sebentar, Linlong dengan lembut menamparkan jari skeleton. Angin palem yang lembut segera menyerang jari Witeret Bon. Saat angin palem menerpa jari skeleton, terdengar suara nyaring. Seluruh lengan skeleton tiba-tiba bergerak ke bawah. Ini benar-benar di luar dugaan Linlong. Namun, pada saat inilah suara retakan tiba-tiba terdengar dari antara kerangka dan dinding batu di seberangnya. Sebuah lubang besar telah terbelah di tanah, dan sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul dari lubang besar itu. Itu adalah manusia batu, dan ukurannya tidak berbeda dengan manusia batu sebelumnya. Melihat ada gerakan, Yang Huo dan yang lainnya berhenti menamparkan dinding batu. Mereka semua berbalik dan melihat manusia batu itu. Sebelum mereka dapat memutuskan apakah akan berurusan dengan manusia batu ini, manusia batu itu sudah berjalan ke arah mereka. Gerakannya masih kikuk seperti manusia batu sebelumnya. Namun, kekuatan telapak tangannya tidak lemah. Setelah sampai di depan Yang Huo dan yang lainnya, ia langsung menamparkan mereka dengan telapak tangannya. Ini setara dengan kekuatan telapak tangan monster kelas 4 tingkat menengah. Yang Huo dan yang lainnya tidak ingin menghadapinya secara langsung, jadi mereka segera menghindar ke samping. Begitu mereka menghindar, manusia batu itu berjalan menuju Feng Feng, yang paling dekat dengannya. Saat ia berjalan, ia menamparkan lagi. Wajah Feng Feng menjadi gelap, dan dia mengelak sambil berkata, Mari kita tangani orang besar ini dulu. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban yang lain. Dia langsung melintas di belakang manusia batu itu dan menyerang punggungnya dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan telapak tangan menghantam, dan sosok manusia batu itu bergetar hebat. Manusia batu itu langsung berbalik untuk menghadapi Feng Feng. Yang membuat Feng Feng tertekan adalah Yang Huo dan yang lainnya sama sekali tidak mempedulikannya. Sebaliknya, mereka malah menabrak tembok. Jelas sekali mereka ingin dia berurusan dengan manusia batu itu sendirian. Bagaimana Feng Feng membiarkan dirinya dirugikan? Sambil mendengus dingin, dia bergegas ke belakang manusia batu itu lagi. Kali ini, dia tidak menyerang manusia batu itu. Sebaliknya, dia bergegas ke sisi kiri tembok batu. Setelah berbalik, manusia batu itu tidak menyerang Feng Feng lagi. Sebaliknya, ia menyerang Li Qianjing, yang paling dekat dengannya. Li Qianjing mengerutkan kening. Dia buru-buru melintas di belakang manusia batu itu dan menamparnya dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara lain, keempat sosok itu bergetar hebat lagi. Kemudian, mereka berbalik untuk menghadapi Li Qianjing. Tentu saja, Li Qianjing tidak sebodoh itu. Dia segera melintas di belakang manusia batu dan bergegas ke sisi kanan dinding batu seperti yang dilakukan Feng Feng. Dengan cara ini, manusia batu akan berbalik untuk menghadapi Yang Huo. Yang Huo hanya bisa muncul di belakangnya dan menamparnya. Dia juga tidak bodoh. Seperti Feng Feng dan Li Qianjing, dia juga memikat manusia batu itu kepada yang lain. Awalnya, jika beberapa dari mereka bekerja sama untuk menghadapi manusia batu, mereka pasti bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Namun, karena mereka melakukannya, mereka hanya bisa membuat manusia batu itu berhenti mengganggu mereka. Dapat dimengerti jika mereka melakukan hal tersebut. Lagipula, jika mereka menghabiskan lebih banyak waktu berurusan dengan manusia batu, yang lain mungkin akan menemukan sesuatu di dinding batu. Mereka tidak ingin mengalami kerugian sebesar itu. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Lin Long. Alasannya adalah dia merasa token giok itu mungkin ada di dada pria batu itu, seperti yang terakhir kali. Meskipun dia memiliki kecurigaan ini, Lin Long tidak langsung berurusan dengan manusia batu itu. Jika dia pergi ke sana secara khusus, itu pasti akan membuat Yang Huo dan yang lainnya curiga. Lin Long berpikir dalam hati, aku akan pergi setelah beberapa saat ketika manusia batu itu hampir hancur. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat manusia batu itu akan runtuh, Lin Long bergegas mendekat. Namun, dia tidak langsung berurusan dengan manusia batu itu. Sebaliknya, dia berpura-pura merabar-rabar dinding batu. Lagi pula, berurusan dengan manusia batu segera akan membuat orang lain curiga. Melihat Lin Long datang, Feng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hei, Lin Long, kamu akhirnya bersedia datang. Itu karena aku takut semua hal baik akan jatuh ke tanganmu. Lin Long tertawa. Setelah berpura-pura menamparkan dinding batu beberapa kali, Lik Yanjing memikat manusia batu itu ke punggungnya. Lin Long segera melintas di belakang manusia batu itu dan menamparnya dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan itu mengenai, dan tubuh manusia batu itu bergetar hebat lagi. Kali ini, Lin Long melihat retakan di tubuhnya. Manusia batu ini terlalu hina, aku akan menghadapinya dulu. Karena itu, Lin Long tidak menghindar seperti yang lain. Sebaliknya, dia terus menyerang manusia batu itu dengan telapak tangannya. Melihatnya seperti ini, yang lain tentu saja senang. Oleh karena itu, tidak ada yang mengatakan apapun. Lin Long terus berurusan dengan manusia batu itu. Bang! 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 Setelah tiga kali serangan telapak tangan berturut-turut, tubuh bagian atas pria batu itu benar-benar retak. Lin Long, yang memanfaatkan kesempatan itu, menepuk dadanya lagi. Bang! Kali ini terjadi ledakan. Ledakan seperti itu membuat Yang He dan yang lainnya segera menoleh. Segera setelah mereka melakukannya, mereka melihat token giok hitam terbang keluar dari dada pria batu itu. Token giok! Melihat token giok itu, Yang He dan yang lainnya berseru. Feng Feng, yang paling dekat, bergegas mendekat untuk merebut token giok itu. Namun, bagaimana Lin Long, yang berada tepat di depan manusia batu itu, memberinya kesempatan. Dia langsung mengambil token giok di tangannya. Setelah mendapatkan token giok, sosok Lin Long melintas lagi, meningkatkan jarak antara dia dan Feng Feng dan yang lainnya. Dia takut mereka akan mengerumuninya. Untungnya, mereka semua berdiri di tempatnya. Namun, ekspresi mereka sangat jelek. Lin Li, sepertinya kamu sudah tahu bahwa token giok itu ada pada manusia batu itu. Feng Feng bertanya. Tentu saja tidak, saya hanya menebak, kata Lin Long sambil tertawa. Tebak, saya tidak percaya kamu, Wan Bai berkata dengan dingin. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku, kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa mengganggu mereka, dan langsung melihat ke token giok hitam. Yang membuatnya senang adalah ada gambar naga, harimau, dan burung phoenix di sisi utara token giok. Dengan kata lain, itu adalah pecahan petai yang dia cari. Lin Li, token giok ini tidak berguna bagimu. Berikan padaku, Feng Feng sebenarnya berkata pada saat ini. Berikan padamu, itu tidak mungkin, kata Lin Long langsung. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, karena kalian semua menginginkan token giok ini, jelas kalian semua tahu kegunaannya. Bisakah kalian memberi tahu saya kegunaannya? Karena dia tidak tahu apa-apa, Lin Long hanya menanyakan pertanyaan seperti itu. Yang He dan yang lainnya saling memandang. Kemudian, Yang He berkata, Lin Li, karena kamu tidak tahu, berikan aku token gioknya. Aku akan memberitahumu kegunaannya. Lin Li, berikan padaku. Aku akan memberitahumu secara detail kegunaannya. Li Qianjing mau tidak mau berkata. Apakah menurutmu aku bodoh? Lin Long sedikit terdiam. Lalu, dia berkata, Karena kamu tidak mau memberitahuku, lupakan saja. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan token giok hitam itu ke dalam rune space ring. Melihat dia menyimpan token giok itu, yang lain hanya bisa menyerah. Lin Long tiba-tiba berkata, Saya punya saran. Kalian semua juga harus memiliki token giok hitam seperti itu. Mengapa kita tidak mengeluarkannya dan menyatukannya? Ini. Setelah mendengar kata-katanya, Yang He dan yang lainnya tidak bisa tidak merenung. Setelah sekian lama, tidak ada yang mau mengeluarkan token giok itu. Jelas sekali bahwa mereka tidak mempercayai yang lain. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengeluarkannya. Lin Long merentangkan tangannya. Kemudian, mereka keluar dari tanah peluang. Setelah keluar, Lin Long tidak segera bergerak maju. Sebaliknya, dia menemukan tempat dan selain melepaskan tikus bambu, dia juga menyatukan token giok hitam. Namun, jelas sekali bahwa keseluruhan peta belum lengkap. Tak berdaya, Lin Long hanya bisa menyingkirkan token giok itu. Tikus bambu tidak merasakan apapun dan hanya bisa terus bergerak maju. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long melepaskan tikus bambu itu lagi. Kali ini, Tikus bambu itu akhirnya merasakan aura Zhang Chaoran. Ada di kanan, Lin Long berpikir dalam hati. Dia segera berjalan di depan Yang He dan yang lainnya dan berkata, saya merasakan Zhang Chaoran lagi. Oh, di mana dia? Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Yang He dan yang lainnya secara alami sangat gembira. Ini karena tidak banyak waktu berlalu sejak Zhang Chaoran terluka. Luka Zhang Chaoran jelas belum pulih. Selama mereka menemukan Zhang Chaoran, mereka pasti bisa melukainya lagi. Bawa kami ke sana segera. Yang dia segera berkata. Segera, sekelompok orang mengikuti petunjuk Lin Long dan menuju ke kanan. Pada saat ini, di sebuah gua tersembunyi di sebelah kanan, seorang pemuda sedang bermeditasi dan memulihkan diri. Pemuda ini tidak lain adalah Zhang Chaoran, yang sebelumnya terluka. Orang-orang ini benar-benar menemukan Jin Wen Jian dan bahkan memiliki formasi serangan gabungan lima elemen. Sepertinya aku tidak bisa melawan mereka secara langsung setelah lukaku pulih. Saya harus mencari kesempatan untuk mengalahkan mereka satu per satu. Dengan begitu, saya bisa menangani Jin Wen Jian. Zhang Chaoran memulihkan diri saat dia pulih. Gua ini sangat tersembunyi dan dia yakin tidak akan ada yang bisa menemukan tempat ini. Selama dia pulih dari luka-lukanya, dia akan bisa membalas dendam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Ini karena dia menyadari ada suara yang jelas datang dari luar. Jelas sekali ada seseorang yang muncul di dekat gua ini. Apalagi dari suaranya sepertinya ada banyak orang. Namun, dia tidak khawatir karena dia yakin tidak akan ada yang bisa menemukan gua ini. Untuk membuat gua ini lebih tersembunyi, dia telah mengaturnya secara khusus saat dia masuk. Siapa sangka saat ini tiba-tiba terdengar suara teredam dari pintu masuk gua? Bang! Di tengah suara yang begitu keras, seluruh gua bawah tanah bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Alis Zhang Chaoran semakin berkerut. Namun, dia tetap merasa ini adalah kecelakaan. Atau mungkin, seseorang tidak punya pekerjaan lain dan dengan santainya menamparkan pintu masuk gua. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, suara teredam lainnya datang dari pintu masuk. Kemudian, seluruh gua tiba-tiba runtuh. Pertahanan gua ini pada awalnya tidak kuat. Bagaimana ia bisa menahan siksaan seperti itu? Dalam sekejap, Zhang Chaoran langsung dimakamkan di gua ini. Pada saat ini, bagaimana mungkin Zhang Chaoran masih menganggap itu kecelakaan? Dia telah ditemukan. Saat dia berteriak di dalam hatinya, dia buru-buru berlari keluar. Begitu dia berlari keluar dari gundukan itu, dia menyadari bahwa dia dikelilingi oleh beberapa orang. Orang-orang ini tidak lain adalah kelompok Yang Or. Bagaimana orang-orang ini menemukannya? Dia sangat terkejut. Pada saat inilah pedang Yang Or sudah menebas ke arahnya. Jelas sekali Yang Or dan Yang lainnya sudah bersiap. Mereka hanya menunggu dia bergegas keluar dan memberinya pukulan fatal. Yang Or Terima kasih.